Dua Hari Kemudian Delapan Benua Kuno, Benteng Laut Selatan Persatuan APS Karena musuh dari Benteng Laut Selatan telah menyerang dua kali, Liu Yi memindahkan lebih banyak orang ke sana. Namun, Liu Yi tidak membiarkan mereka bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia terus menyelidiki informasi musuh untuk menghindari jebakan. Sebelum musuh diselidiki sepenuhnya, Liu Yi tidak mau bergerak. Bagaimanapun, musuh tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan Benteng Laut Selatan. Beberapa hari ini, musuh tampak lebih jujur. Bagaimanapun, mereka terluka dalam pertempuran sebelumnya dan perlu istirahat selama beberapa hari. Untuk menjamin keamanan Benteng, Yangmu dari Pulau Es sering pergi dan menjaganya. Lagi pula, dengan dia di sana, para pengawalnya juga akan ada di sana. Si cantik yang juga sering pergi ke Benteng untuk menghadapi keadaan darurat. Pada saat ini, si cantik yang dan Yangmu sama-sama berada di kubu. Si cantik yang bertanya pada Cheng Ping, apakah kamu menemukan berita? Belum. Cheng Ping menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi sulit, kami telah mengirim banyak orang, tapi masih belum ada kabar. Tampaknya musuhnya bukan dari aliansi Laut Dalam. Hati si cantik yang menjadi dingin. Bukan dari aliansi Empat Laut Selatan, tapi mereka tampak begitu dekat dengan aliansi Empat Laut Selatan. Sepertinya mereka sengaja mengincar mereka. Liu Yi telah menyebutkan ini sebelumnya. Meskipun kekuatan persatuan APS jauh lebih rendah daripada sekte lain, mereka bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di aliansi Laut Dalam. Terlebih lagi, dengan Luan, juara konferensi Apoteker, persatuan APS sebenarnya sangat terkenal. Musuh mengetahui bahwa Ice Fire Union adalah Ice Fire Union dan masih berani memprovokasi mereka. Mereka pasti datang dengan persiapan, tapi tujuan mereka masih belum diketahui. Saat semua orang mendiskusikan masalah ini, susunan transfer tiba-tiba menyala di luar pintu. Seseorang muncul dengan panik dan berkata kepada semua orang di ruangan itu, Tuan Pulau. Kerajaan tengah malam diserang lagi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di ruangan itu terkejut. Si cantik yang segera berdiri dan berkata pada Cheng Ping, ikutlah denganku. Iya, Cheng Ping segera berkata. Beauty yang dengan cepat membuka susunan teleportasi. Yang Mu, yang berada di samping, juga merasa cemas. Jelas sekali dia ingin pergi. Tetaplah di sini dan jadilah baik. Si cantik yang memandangi putrinya sebelum pergi dan berkata kepada guru surgawi tingkat delapan, Lindungi dia dengan baik. Kamu tidak boleh meninggalkannya. Guru surgawi tingkat delapan ini adalah Husian. Dia adalah penjaga yang bertugas melindungi Yang Mu. Dia langsung berkata, iya. Si cantik yang dan Cheng Ping dengan cepat menghilang, hanya menyisakan Yang Mu dan Husian di dalam kamar. Masuk akal membiarkan Husian melindungi Yang Mu. Dia adalah seorang guru surgawi dengan atribut ganda bumi dan logam dan sangat mahir dalam metode pertahanan. Bahkan jika dia bertemu dengan dua guru surgawi tingkat delapan, dia masih bisa melindungi keselamatan Yang Mu. Setelah si cantik yang dan Cheng Ping pergi, Yang Mu dengan cemas mondar mandir di dalam ruangan. Sebagai penguasa pulau, dia bertanggung jawab atas benteng laut selatan. Jika terjadi kesalahan, dia harus bertanggung jawab. Dan demi perkembangan keluarganya dan Liga Es dan Api yang lebih baik, dia benar-benar tidak ingin bencana terjadi di tangannya sendiri. Husian, yang berada di samping, memandang Yang Mu yang sedang mondar mandir. Dia tidak bisa menahan senyum pahitnya dan berkata, Tuan Pulau, jangan cemas. Percuma saja merasa cemas. Lebih baik duduk dan menunggu sebentar. Setelah berpikir sejenak, Husian ingin membiarkan Yang Mu minum air untuk menenangkan diri. Jadi dia berkata kepada orang-orang di luar, seseorang, sajikan tehnya. Segera, seorang penjaga masuk dari luar dengan nampan di tangannya. Ada dua cangkir teh di atas nampan. Pengawal itu pertama-tama memberi bahu secangkir, lalu berjalan ke arah Yang Mu dan menaruh secangkir teh di atasnya. Tehnya mengeluarkan aroma teh yang dalam. Setelah menciumnya, Husian pun merasa haus. Dia segera mengambil cangkir teh dan meminumnya. Dan saat Husian meminum air itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia melemparkan cangkir teh dari tangannya, dan kemudian tubuhnya melesat ke depan. Alasannya sederhana. Pengawal itu mulai bergerak. Pengawal itu benar-benar menggunakan kekuatannya untuk menjebak Yang Mu dan bergegas keluar ruangan. Guru Surgawi tingkat delapan. Pengawal itu sebenarnya adalah Guru Surgawi tingkat delapan. Husian panik. Dia sama sekali tidak merasakan aura pihak lain. Jelas sekali bahwa pihak lain memiliki metode yang sangat brilian untuk menyembunyikan auranya. Tidak hanya itu, Husian menyadari bahwa pengawal itu sebenarnya memiliki atribut angin. Dia memiliki atribut ganda emas dan bumi. Dia pandai bertahan tapi jelas tidak pandai mengejar. Bahkan jika lawan menangkap Yang Mu dan berlari ke depan, kecepatan Husian tidak akan mampu mengejarnya. Gemuruh. Keduanya bergegas keluar dari benteng dan dengan cepat sampai di puncak gunung. Tidak peduli apa, Husian tidak bisa membiarkan orang ini menangkap Tuan Pulau. Tuan Pulau adalah anggota keluarga Lu. Terus terang, semua orang tahu bahwa dia adalah wanita ketua aliansi. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, maka dia tidak perlu hidup lagi. Memikirkan hal ini, Husian mengatupkan giginya. Saat ini, dia tidak terlalu peduli. Dia harus menghentikan lawannya terlebih dahulu. Pisau senjata belakang. Husian meraung keras. Dalam sekejap, kedua telapak tangannya terangkat. Logam yang tak terhitung jumlahnya langsung terbentuk di udara dan dengan cepat menempuh jarak 2000 kaki di depannya, menjebak lawan di dalam. Senjata yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah pengawal itu. Namun, kekuatan pengawal itu juga sama kuatnya. Dia jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng. Dia segera menggunakan ledakan angin untuk menerbangkan senjata di sekitarnya. Di saat yang sama, dia langsung menghindari senjata yang terlalu sulit untuk dihindari atau membiarkan Husian menutup jarak setelah menghindar. Atribut angin, teknik gerakan guru surgawi adalah yang terbaik di antara delapan atribut. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di halaman. Dia dengan mudah menghindari semua senjata. Ini juga merupakan alasan mengapa guru surgawi atribut angin dikirim untuk menangkap yangmu. Dia benar-benar bisa menyembunyikan auranya dan melarikan diri dengan lancar. Atribut angin, kecepatan guru surgawi terlalu cepat. Selain itu, dia terus-menerus melepaskan ledakan angin untuk menghalangi gerak maju Husian. Jarak antara mereka semakin jauh. Saat ini, jarak antara mereka lebih dari 2.000 kaki. Husian mempertaruhkan nyawanya untuk mengejar. Namun kenyataannya tidak bisa diubah. Kecepatan lawan lebih cepat darinya. Tidak. Biarpun dia harus mati, dia harus menghentikan lawannya. Husian menarik nafas dalam-dalam dan langsung meraung. Pasir keras yang tak terhitung jumlahnya meledak di langit seperti tsunami, membentuk gelombang besar yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam lawan. Pasir keras seperti tsunami itu memang cepat. Itu bahkan lebih cepat daripada kecepatan melarikan diri dari atribut angin yang dimiliki guru surgawi. Namun, atribut angin, guru surgawi hanya melirik ke belakangnya. Tidak diragukan lagi itu adalah mimpi bodoh jika dia ingin menghentikannya dengan teknik surgawi semacam ini. Saat ini dia belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatannya untuk terbang. Atribut angin, guru surgawi segera berbalik dan menyerang dengan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, ledakan angin dengan diameter lebih dari 3.000 kaki muncul dan langsung bertabrakan dengan pasir yang keras. Gemuruh. Pasir yang keras dan ledakan angin bertabrakan. Pasir keras yang lebih besar segera menelan ledakan angin. Namun, meski begitu, hal itu tidak mampu menghentikan atribut angin yang diledakan oleh guru surgawi. Merusak. Atribut angin, guru surgawi berteriak. Gemuruh. Ledakan yang menghancurkan bumi muncul dan segera meledakan semua pasir yang keras. Angin kencang langsung menyapu hutan di sekitarnya dan hampir meruntuhkan puluhan gunung di sekitarnya hingga rata dengan tanah. Husian awalnya ingin menggunakan gerakan ini untuk menghentikan lawannya. Dia bersembunyi di pasir yang keras dan mengambil kesempatan untuk menutup jarak. Namun, dia langsung tertiup oleh ledakan angin dan terungkap seluruhnya di udara. Ketika atribut angin guru surgawi melihat sosok husian, dia tidak bisa menahan cibiran. Dalam hidup ini, dia adalah yang terbaik dalam mencuri. Tidak banyak orang yang bisa menghentikannya. Setidaknya, guru surgawi dengan atribut ganda bumi dan logam yang kikuk ini pasti tidak dapat melakukannya. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan lari. Husian sangat cemas hingga seluruh tubuhnya menegang dan terbang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Saat dia tidak tahu harus berbuat apa, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia langsung berteriak. Jika kamu memiliki kemampuan, berhenti dan bertarunglah denganku. Lihat apakah aku tidak memenggal kepalamu. Cek! Atribut angin, guru surgawi mencibir lagi dan mencemoh provokasi kekanak-kanakan husian. Melihat lawannya tidak berhenti, husian segera berteriak. Sebagai guru surgawi tingkat delapan, kamu sungguh memalukan. Anda benar-benar mundur tanpa perlawanan. Anda hanyalah seorang pengecut. Anda bahkan menyandera seorang wanita. Apakah kamu masih laki-laki? Apakah kamu masih punya rasa malu? Anda pasti bereinkarnasi ketubuh yang salah dalam kehidupan ini. Di kehidupanmu selanjutnya, kamu harus bereinkarnasi menjadi anjing pengecut. Kamu pasti bisa berkembang menjadi binatang aneh tingkat sembilan. Wajah atribut angin guru surgawi yang melarikan diri dengan seluruh kekuatannya berubah menjadi merah dan putih. Dia menyadari bahwa lawan ini tidak mencoba memprovokasi dia untuk berhenti, tetapi hanya memarahinya. Mendengar kutukan tak berujung dari orang yang mengejarnya, guru surgawi dengan atribut angin akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak pada husian, diam. Jika kamu berani memarahinya lagi, aku akan membunuhnya sekarang juga. Kamu berani. Suara yang tiba-tiba itu langsung mengejutkan guru surgawi atribut angin yang awalnya sangat marah, dan dia segera menjadi tenang. Karena suara ini tidak datang dari guru surgawi atribut ganda yang tidak berbudaya itu, namun muncul tepat di samping telinganya. Tepat di depan. Atribut angin, guru surgawi dengan cepat menoleh dan melihat ke depan. Dia segera melihat sesosok tubuh muncul di hadapannya tanpa peringatan apapun. Itu sangat mendadak. Bang. Sosok ini dengan keras meninju wajah guru surgawi dengan atribut angin. Kekuatan yang kuat segera menyebabkan atribut angin guru surgawi memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya langsung dihempaskan ke arah pegunungan di bawah. Gemuruh. Sosok itu menabrak reruntuhan dengan keras, mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Suara mendesing. Sosok ini dengan cepat memeluk tubuh Yangmu ke dalam pelukannya. Menundukkan kepalanya, dia melihat wajah ketakutan Yangmu yang sepucat kertas dan berbicara dengan lembut. Jangan takut. Suara Luan sangat lembut, tetapi memiliki kekuatan yang kuat. Ini langsung menenangkan kepanikan Yangmu dan berkata, Saya di sini. Yangmu menatap kosong ke arah pria di depannya. Wajah pucatnya dipenuhi rasa tidak percaya. Luan. Air mata Yangmu langsung mengalir dari matanya. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Luan. 1822 Setengah jam yang lalu, di lautan tak berujung. Gemuruh. Tiba-tiba, sebuah kekuatan meledak dari dasar laut dan menerobos lautan, membentuk sebuah lorong besar dengan diameter 100 kaki dari atas ke bawah. Dan di bagian ini, sesosok tubuh keluar dari sana dan terbang ke langit. Guru Surgawi tingkat 8 Akhirnya, Luan menyelesaikan semuanya dan mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya. Dia benar-benar menjadi guru Surgawi tingkat 8. Ia menghela nafas panjang setelah akhirnya melihat cahaya siang hari dari laut. Saat ini, berapa kali dia membuka matanya dapat dihitung dengan satu tangan. Karena saat dia membuka matanya, yang ada adalah air laut yang gelap. Kini dia tiba-tiba muncul di bawah langit biru dan matahari merah, dia bahkan merasa tidak bisa membuka matanya. Angin laut menerpa wajahnya, dan lubang besar di bawahnya juga mulai kembali normal. Luan menarik nafas dalam-dalam, tapi dia tidak membuang waktu. Dia segera memasang susunan teleportasi di tempat dan dengan cepat menuju ke pulau APS. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berkultifasi, tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dunia pasti berada dalam kekacauan. Dia harus melihat dulu bagaimana keadaan keluarganya. Segera, Luan muncul di pulau Ice Fire. Yao dan Liu Yi adalah orang pertama yang melihat Luan kembali. Kedua wanita itu melihat Luan kembali dengan selamat dan bahkan berhasil menjadi guru surgawi tingkat delapan. Mereka sangat bahagia di hati mereka. Mata Yao bahkan memerah. Liu Yi bahkan ingin berteriak agar Luan merayakan kesuksesan Luan. Jika itu terjadi di masa lalu, Luan akan berbicara dengan kedua wanita itu sebentar sebelum pergi menemui wanita lain atau menelpon kembali semua wanita di keluarga. Namun kali ini, dia tidak melakukannya, karena ada sedikit rasa tidak nyaman di hatinya. Luan selalu percaya pada intuisi, jadi dia langsung bertanya tentang Ice Fire Union baru-baru ini. Ketika Liu Yi bercerita tentang benteng laut selatan, hati Luan tenggelam. Tidak peduli apa, dia harus memastikan keselamatan setiap wanita terlebih dahulu. Dia membuka susunan teleportasi dan langsung menuju kota laut selatan. Tetapi ketika dia sampai di benteng, dia menemukan bahwa setengah dari bangunan telah hancur, dan ada dua aura yang sangat samar datang dari utara. Tidak ada aura yang meiren dan yang mu di sini. Luan bahkan tidak memikirkannya dan langsung bergegas ke utara. Sebenarnya, dengan kecepatan Luan saat ini, mustahil baginya untuk mengejar mereka berdua. Untungnya, keduanya bertarung sambil berlari, menyebabkan kecepatan mereka menurun secara signifikan. Alasan mengapa Luan bisa diam-diam muncul di samping guru surgawi angin bukan karena dia begitu kuat, tapi itu juga bukan suatu kebetulan. Itu adalah hasil kerjasama. Ketika Luan muncul dalam jangkauan persepsi Husian, justru saat musuh meledakan ledakan angin, meledakan pasir dan hutan, menyebabkan badai pasir yang sangat besar. Husian segera merasakan kehadiran Luan, dan Luan segera memberitahu Husian tentang identitasnya. Perintah yang dia berikan kepada Husian sangat sederhana, yaitu untuk menarik perhatian musuh sebanyak mungkin. Oleh karena itu, Husian mulai mengutuk. Atribut angin Master of Heaven benar. Husian tidak berusaha memprovokasi dia. Namun, atribut angin Master of Heaven tidak menyangka bahwa Husian mencoba mengalihkan perhatiannya. Di tengah badai pasir, sosok Luan tersembunyi di dalamnya saat dia maju dengan cepat. Dia secara langsung melampaui guru surgawi dengan atribut angin dan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya melalui debu. Guru surgawi dengan atribut angin telah benar-benar kehilangan akal sehatnya karena omelan Husian, jadi dia tidak menyadari kedatangannya. Namun, karena dia khawatir akan menyakiti yang mu, untuk memastikan tidak ada yang salah, Luan tidak berani menggunakan atribut apapun. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan murni untuk menyerang musuh, itulah sebabnya dia mampu menghantamkan musuh ke tanah. Luan dengan lembut menghibur emosi yang mu. Pada saat ini, Husian juga dengan cepat datang ke depan Luan dan dengan cepat berkata, Master Aliansi. Luan melirik Husian. Dia mengenali Husian dan mengetahui bahwa Husian adalah pengawal yang mu. Meskipun Luan tidak mengatakan apapun, matanya sangat dingin. Melihat mata ketua aliansi, hati Husian menjadi dingin. Dia berdiri di tempatnya dan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Kami akan membicarakan masalahmu nanti. Luan berkata dengan suara yang dalam, tangkap musuhnya dulu. Tubuh Husian gemetar mendengarnya. Untuk menebus kesalahannya, dia segera berkata, Ya. Setelah berbicara, Husian segera bergegas menuju lubang yang dalam di bawah. Tanah adalah rumahnya. Guru surgawi dengan atribut angin ini pasti tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang yang mu aman, Luan juga merasa lega. Dia dengan cepat memasang susunan teleportasi di udara. Setelah menjadi guru surgawi tingkat delapan, kecepatannya dalam menyiapkan susunan teleportasi sangat cepat. Terlebih lagi, itu jauh lebih cepat daripada kebanyakan guru surgawi tingkat delapan. Pemahaman Luan tentang kekuatan ruang jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan guru surgawi tingkat delapan biasa. Setelah dengan cepat mengatur susunan teleportasi, Luan berkata kepada Yangmu, Kamu kembali ke Pulau Api Es dulu. Aku akan segera kembali. Yangmu terkejut saat mendengar itu dan dengan cepat berkata, Tapi kamu baru saja menerobos. Tidak apa-apa, Luan berkata dengan serius, Aku akan baik-baik saja. Mendengar perkataan Luan, Yangmu tahu bahwa dia tidak bisa mengganggu keputusan Luan. Meskipun dia khawatir, Dia hanya bisa dengan patuh memasuki susunan teleportasi. Susunan teleportasi ditutup, Hanya menyisakan Luan yang berdiri di udara. Luan menarik napas dalam-dalam, Memejamkan mata, Dan membukanya lagi. Matanya memancarkan cahaya dingin. Dia baru saja menerobos, Jadi dia ingin bergerak. Dia ingin beradaptasi dengan kekuatan barunya, Dan pada saat yang sama, Dia ingin mengetahui kekuatan seperti apa yang dia miliki Setelah memasuki Guru Surgawi tingkat delapan. Bang! Sosok Luan langsung bergegas keluar dan turun dari langit. Dalam sekejap, Dia telah sampai di tanah. Di darat, Hushian mengejar musuh, Yang membuat Guru Surgawi atribut angin sangat tertekan. Guru Surgawi atribut angin segera keluar dari tanah Dan terbang menuju langit. Bagaimanapun, Itu adalah rumahnya. Ukulan Luan barusan tidak melukainya secara serius, Hanya wajahnya saja yang bengkak. Luan, Yang baru saja tiba di tanah, Kebetulan melihat Guru Surgawi atribut angin bergegas keluar, Dan dia hanya berjarak 2 ribu kaki. Luan segera melambaikan tangan kirinya, Dan dalam sekejap, Sebuah es membentang sejauh 2 ribu kaki, Langsung menuju ke Guru Surgawi atribut angin. Melihat ini, Guru Surgawi atribut angin terkejut Dan segera menggunakan ledakan angin untuk menghentikan es tersebut. Dengan, Ledakan, Es itu terlempar, Dan Guru Surgawi atribut angin mengambil kesempatan itu untuk terbang. Luan mengerutkan kening dan segera mengejarnya. Di saat yang sama, Tangan kanannya teracung, Dan auman naga bergemas sejauh 100 mil. Megalosaurus merah setinggi lebih dari 2 ribu kaki itu sangat kejam, Dan ia langsung menuju ke Guru Surgawi atribut angin. Guru Surgawi atribut angin sangat tenang. Dia segera menyerang dengan telapak tangannya, Dan ledakan angin sepanjang ribuan kaki bertabrakan dengan Megalosaurus merah. Dengan, Ledakan, Ledakan angin langsung meledakan Megalosaurus merah, Dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya menghantam ke segala arah, Membakar seluruh hutan. Sangat kuat. Husian pun langsung mengejar musuh. Luan melihat gerakan Guru Surgawi atribut angin. Entah itu matanya atau persepsinya, Sulit untuk menangkap pergerakan musuh. Jelas sekali bahwa kekuatan musuh jauh lebih tinggi daripada miliknya. Namun, Dia pasti tidak bisa membiarkan musuhnya pergi begitu saja. Musuh telah berulang kali menyerang Ice Fire Alliance, Dan dia pasti punya motif. Selama dia bisa menangkap musuh, Dia bisa menyelesaikannya. Dalam sekejap, Mata Luan memerah, Dan dia mengaktifkan alam Dewa Iblis. Pada saat yang sama, Dia mengaktifkan tiga alam api suci. Dengan gabungan keduanya, Kekuatannya meroket. Ledakan. Sosok Luan segera terbang keluar, Menuju Guru Surgawi atribut angin yang melarikan diri di kejauhan. Saat Luan terbang di langit, Jantungnya tiba-tiba bergetar. Karena meskipun dia mengaktifkan kedua kekuatan ini, Kecepatannya masih belum sebanding dengan Guru Surgawi atribut angin. Meski dia bisa melihat pergerakan musuh dengan jelas, Dia tetap tidak bisa mengejar musuh. Kekuatan Guru Surgawi tingkat delapan jauh lebih menakutkan Daripada kekuatan Guru Surgawi tingkat tujuh. Meskipun Luan sudah menduga ini, Dia tidak menyangka akan sebesar ini. Master Surgawi atribut angin di depan terus melepaskan ledakan angin Untuk menyerang mereka berdua, Dan kekuatan ledakan angin ini sangat besar. Hu Sian sebagian besar adalah atribut bumi, Dan atribut logam hanyalah pendukung, Jadi dia hanya bisa bertahan secara pasif Dan tidak bisa menyerang secara langsung. Adapun Luan, Dalam menghadapi ledakan angin yang begitu besar, Sulit baginya untuk menghindar, Dan dia hanya bisa menggunakan Deep Ice untuk memblokirnya. Ledakan Ledakan angin meledak di atas es setinggi ribuan kaki, Dan itu benar-benar meledakkan Deep Ice dan Luan hingga ribuan kaki ke belakang. Saat Luan dan Hu Sian ingin mengejar, Musuh sudah menghilang. Luan melihat ke ruang kosong di depannya. Tidak ada orang di sana. Meski enggan mengakuinya, Musuh memang berhasil lolos. Hati Luan terasa berat. Dia melihat ke bawah ke arah api di hutan di bawah, Menarik nafas dalam-dalam, Dan mengeluarkan udara dingin untuk segera mendinginkannya dan memadamkan api. 1823 Luan tidak segera kembali ke pulau es api. Setelah mendengar dari Hu Sian bahwa si cantik yang sedang bertempur di kerajaan tengah malam, Dia segera pergi membantu. Namun, saat dia tiba, Musuh sudah kabur. Musuh hanya menyerang dalam waktu singkat dan kabur dengan cepat. Kebahagiaan si cantik yang setelah melihat tuannya kembali tak terlukiskan. Jika tidak ada orang lain yang hadir, Dia pasti sudah melompat ke pelukan Luan. Luan juga tahu bahwa dia telah pergi selama sebulan. Istrinya pasti ingin banyak bicara kepadanya, Jadi dia tidak tinggal lama di kerajaan tengah malam dan segera kembali ke pulau api es. Empat Laut Selatan, Pulau Api Es. Di markas besar, Liu Yi telah mengumpulkan semua wanita di keluarga, Termasuk mereka yang sedang menjalankan misi. Bagaimanapun, Kembalinya Luan adalah hal terpenting bagi mereka. Mendengar bahwa Luan telah berhasil menembus guru surgawi tingkat delapan, Semua orang sangat senang. Perlu diketahui bahwa Luan membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun untuk mencapai puncak tingkat tujuh dari tahap akhir tingkat tujuh. Namun ia hanya membutuhkan waktu tiga bulan untuk mencapai tingkat delapan dari puncak tingkat tujuh. Kecepatan ini membuat semua wanita di keluarga iri. Lebih penting lagi, Luan belum genap 20 tahun. Seorang guru surgawi tingkat delapan yang berusia kurang dari 20 tahun. Ini cukup mengejutkan hingga membuat kulit kepala orang mati rasa. Masalah utamanya adalah jika dia benar-benar mengatakan ini kepada orang lain, Tidak ada yang akan mempercayainya. Bagaimanapun, Di tingkat biasa dari delapan benua kuno, Orang-orang pada usia ini harus tetap belajar di sekolah dan bekerja keras untuk menjadi guru surgawi. Luan menjadi guru surgawi tingkat delapan ketiga dalam keluarganya. Kecuali kedua istrinya, Wanita lainnya masih menjadi guru surgawi tingkat tujuh dan terus bergerak maju. Di antara mereka, Orang yang mengalami peningkatan tercepat dan kemungkinan besar menjadi guru surgawi tingkat delapan berikutnya tidak lain adalah Liu Yi yang tersibuk. Meskipun Liu Yi selalu bertanggung jawab atas Ice Fire Union, Waktu yang dia habiskan untuk berkultivasi tidak lebih dari satu jam. Seringkali, Dia bahkan tidak berkultivasi. Namun, Dia mengalami peningkatan tercepat. Mau bagaimana lagi? Warisannya diberikan kepadanya oleh Fuyu. Itu adalah warisan dari seorang ahli sejati. Oleh karena itu, Meskipun dia tidak melakukan apapun, Kekuatannya akan meningkat dengan sangat cepat. Setelah semua orang pulih dari keterkejutan atas terobosan Luan, Mereka segera mendiskusikan kejadian hari ini. Setelah Luan memberi tahu semua orang tentang bagaimana yang muh hampir diculik, Semua orang terkejut dan merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Pada saat ini, Si cantik yang juga membuka mulutnya. Musuh yang menuju kerajaan tengah malam tidak benar-benar akan berperang. Suara yang meiren sedikit dingin ketika dia berkata, Semua musuh menggunakan serangan jarak jauh. Saya khawatir mereka hanya mencoba mengalihkan perhatian dan kekuatan kita. Tujuan sebenarnya mereka adalah menyandera. Begitu dia mengatakan ini, Hati anggota keluarga tenggelam. Liu Yi juga menganggup dan berkata setuju, Itu benar. Meskipun kami tidak tahu siapa pihak lainnya, Mereka pasti menargetkan anggota keluarga kami. Mereka berulang kali melecehkan kami untuk memancing anggota keluarga kami keluar dan mengambil kesempatan untuk melakukannya. Menculik mereka, tujuan penculikan itu pasti untuk bernegosiasi. Jelas sekali ada yang ingin kita melakukan sesuatu. Wanita-wanita lain saling memandang. Cakupan masalah ini terlalu besar, dan tidak ada yang bisa menebak dengan akurat. Tapi bagaimanapun juga, keselamatan semua orang dalam bahaya. Untuk menjamin keselamatan kita, semua anggota keluarga harus kembali ke Pulau APS. Jangan pergi ke delapan benua kuno lagi. Liu Yi berkata dengan serius, Selama kita tidak muncul, pihak lain tidak akan bertindak gegabu untuk waktu yang singkat. Wanita lainnya segera mengangguk. Tentu saja, mereka akan mendengarkan kata-kata Liu Yi. Saat para wanita mendiskusikan kejadian hari ini, Luan mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Rupanya, dia sedang memikirkan hal lain. Liu Yi bisa melihat pikiran aneh Luan. Dia bertanya dengan curiga, ada apa? Para wanita itu memandang Luan. Luan bingung. Dia merenung sejenak dan kemudian menarik nafas dalam-dalam, berbicara dengan para wanita. Saya ingin kembali ke Pulau Abadi untuk melakukan eksperimen. Para wanita itu kebingungan. Mereka tidak tahu eksperimen apa yang ingin dilakukan Luan secara tiba-tiba. Namun, karena Luan serius, dan mereka semua adalah wanita dalam keluarga, mereka tidak akan melanggar perintah Luan. Oke, para wanita itu mengangguk lalu meninggalkan Pulau Es Api. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pulau Abadi, wilayah Laut Utara pertama. Pada saat ini, semua wanita mengikuti Luan kebagian dalam formasi Pulau Abadi dan berhenti. Luan berbalik dan berkata pada si cantik yang, Si cantik, cobalah untukku. Kecantikan yang tercengang. Namun, tidak peduli apa yang Luan ingin dia lakukan, dia tidak akan menolak. Dia mengangguk dan berkata, Oke, agar tidak merusak Pulau Abadi atau melukai wanita lain, Luan keluar dari formasi. Si cantik yang segera mengikutinya. Ketika mereka berada di luar formasi, Luan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, sepotong deep ice muncul di udara. Panjangnya 3 meter, lebar 2 meter, dan tebal 1 meter. Ukul dengan roda takdirmu, Luan memandang si cantik yang dan berkata dengan serius. Begitu dia mengatakan ini, yang Meiren dan wanita di barisan terkejut. Ukul es dalam. Para wanita memandang Luan dengan bingung. Deep ice adalah roda takdir terhebat dari roda takdir delapan kuno. Itu sangat sulit. Kok bisa rusak? Tidak peduli seberapa keras seseorang di alam yang sama menyerangnya, itu akan sia-sia. Si cantik yang memandang Luan yang sangat serius. Dia tidak menanyakan apapun. Dengan kilatan cahaya, rantai ungu pemandu jiwa sepanjang 3 meter dilepaskan dari tangan kanannya. Lalu, dia menghantam deep ice dengan 70% kekuatannya. Ledakan. Semua wanita tercengang. Karena ketidakpercayaan para wanita, deep ice terbelah menjadi dua bagian dari tengah oleh rantai ungu pemandu jiwa. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bagian yang rusak. Bahkan si cantik yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia telah mempersiapkan diri untuk usaha yang sia-sia. Oleh karena itu, dia sangat terkejut dengan situasi yang tidak terduga ini. Bahkan Yao, yang berada di dalam formasi, juga sama. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Melihat ini, Luan mengerutkan kening. Alasan mengapa dia meminta si cantik yang untuk menyerang deep ice dan bukannya Yao adalah karena deep ice tidak memiliki keunggulan properti apapun dibandingkan di fine key. Namun, rantai ungu pemandu jiwa bisa memecahkan deep ice miliknya dengan mudah. Terlebih lagi, si cantik yang tidak menggunakan keterampilan rahasia apapun dan bahkan menyimpan sebagian kekuatannya. Segera, para wanita dalam formasi bergegas keluar dan datang ke sisi Luan. Apa yang sedang terjadi? Liulan bertanya dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Luan memandangi para wanita itu, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saat aku bertarung melawan guru surgawi dengan sifat angin, aku menemukan bahwa deep ice milikku tidak lagi sekeras dulu. Di sana banyak retakan akibat ledakan angin. Saya khawatir keuntungan dari kekerasan deep ice telah sangat berkurang ketika seseorang mulai menjadi guru surgawi di level 8. Para wanita itu sangat terkejut dan tidak bisa sadar. Deep ice adalah roda takdir yang terhebat. Apakah itu akan melemah ketika kekuatan seseorang meningkat? Di sampingnya, Yao merenung dengan serius dan berkata dengan lembut, meskipun ini sangat mengejutkan, itu masuk akal jika dipikir-pikir. Ketika para gadis mendengar ini, mereka langsung melihat ke arah Yao. Yao adalah seseorang dengan divine key, dan itu adalah divine key tertinggi. Pemahamannya tentang properti utama harus lebih menyeluruh daripada pemahaman mereka. Melihat mata semua orang, Yao berkata dengan lembut, es dalam melambangkan suhu dingin yang paling tinggi, bukan kekerasan yang paling tinggi. Kekerasan hanyalah kekuatan tambahan. Sebelum menjadi guru surgawi di level 8, perbedaan antara alam tidak cukup bagi lawan untuk melampaui kekerasan deep ice. Namun, perbedaan antara alam guru surgawi di tingkat 8 terlalu besar. Saya khawatir guru surgawi tingkat menengah dapat menghancurkan deep ice yang baru saja menerobos. Mendengar ini, hati semua orang menegang. Bahkan Luan pun sama. Dia menganggup dan berkata, itu benar. Meskipun saya tidak tahu apa properti utama dari tujuh keluarga lainnya, itu pasti merupakan perbaikan dari fondasi aslinya. Dari segi pertahanan, atribut metal dan earth memiliki keunggulan. Kedua atribut ini harus mampu mencapai kekerasan absolut di ranah yang sama. Namun, deep ice pasti tidak bisa. Saat dia mengatakan itu, Luan menarik napas dalam-dalam. Ini jelas bukan hal yang baik baginya. Di masa lalu, selama dia melepaskan es beku yang mendalam, dia bisa dengan mudah menjebak musuh-musuhnya. Ini adalah salah satu kartu truth terbesarnya. Namun, mulai saat ini, keunggulan tersebut tidak akan ada lagi. Dingin, kedingin. Mulai sekarang, dia harus mempelajari kedua aspek tersebut. Seiring berjalannya waktu, para wanita tersebut akhirnya pulih dari keterkejutannya dan menerima kenyataan tersebut. Semua orang sekali lagi kembali ke Pulau Api Es untuk mendiskusikan berbagai hal. Namun, selama diskusi, Luan masih memikirkan sesuatu. Orang bisa melihat perjuangannya dari alisnya. Liu Yi secara alami menyadari ada yang tidak beres dengan Luan. Dia memandang Yao dan kecantikan Yang. Sebagai istri Luan, kedua wanita itu juga sudah lama menyadarinya. Terlebih lagi, ketiga wanita itu tahu mengapa Luan bersikap seperti ini. Si cantik yang menatap Yao, dan Yao mengangguk ringan. Matanya yang indah dan lembut menatap Luan. Suami, Yao berkata dengan lembut. Tubuh Luan bergetar, seolah dia tiba-tiba terbangun. Dia buru-buru menoleh untuk melihat Yao dan bertanya. Apa? Yao dengan lembut tersenyum. Melihat Luan, dia dengan lembut berkata, Cari Fuyu. 1824. Dalam sekejap, seluruh rumah menjadi sunyi. Semua wanita memandang Luan. Luan memandang Yao-Yao dengan heran, dan kemudian, dia melihat ke orang lain. Mata setiap wanita sangat tenang, dan tidak terlalu banyak gelombang yang bergejolak. Aku, Luan tergagap sedikit, dan berkata sambil tersenyum pahit. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Jangan membohongi dirimu sendiri, kata kecantikan yang dengan lembut. Melihat Luan, dia mengungkapkan senyuman yang mekar di salju, dan berkata, Kamu bisa menyembunyikan semuanya, tapi ketika kamu memikirkannya, semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Hati Luan bergetar, dia menatap kecantikan itu dengan tatapan kosong, dan kemudian, dia melihat ke wanita lain. Itu benar, Liu Yi berkata sambil tersenyum. Kamu harus pergi mencarinya. Ini bukan hanya apa yang kamu pikirkan siang dan malam, tapi kami juga sama. Luan memandang para wanita itu dengan heran, hatinya bingung. Dia pada dasarnya tidak tahu harus berbuat apa, dan buru-buru berkata, Tetapi saat ini, ada musuh di depan kita, dan semua orang dalam bahaya. Bagaimana saya bisa pergi? Musuh akan muncul kapan saja, kata Kong Yan, dan berkata dengan lembut. Kami akan berhati-hati. Luan memandangi para wanita itu, dan benar-benar kehilangan kata-kata. Dibandingkan dengan kekacauan Luan, para wanita itu malah sangat tenang. Dalam beberapa tahun ini, hati mereka selalu menerima kenyataan. Jika Fuyu tidak ada selama sehari, bahkan hati mereka akan merasa ada sesuatu yang hilang. Atas permintaan kakak perempuan yang dan adik perempuan Yao, aku sudah mulai menyiapkan hadiah pertunangan untukmu untuk ngelamar. Liu Yi berkata sambil tersenyum. Namun, aku tidak menyangka kamu akan keluar dari pengasingan begitu cepat, dan aku belum menyiapkan banyak hadiah. Bagaimanapun, pihak lain adalah klan terkuat di klan Hachiko. Tidak peduli hadiah apa yang kita miliki, aku merasakan itu-itu tidak cukup, dan itu terlalu sulit. Meskipun yang terbaik bagi Fuyu adalah kamu pergi, bagaimanapun juga, kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong, bukan? Sekalipun kita diejek, kita tidak boleh kurang dalam etika. Mendengar kata-kata Liu Yi, dan melihat ekspresi para wanita, hati Luan sangat tersentuh. Apalagi ketika dia melihat kedua istrinya, mereka telah melakukan pengorbanan terbesar. Luan bahkan tidak bisa membayangkan betapa besar pengorbanannya. Jika dia berada di posisinya, dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Oleh karena itu, ia hanya merasa bersalah terhadap kedua istrinya. Kami benar-benar tidak menyalahkanmu. Yao angkat bicara sekali lagi. Dia memandang Luan dengan tatapan lembut, dan berkata dengan nada serius. Dibandingkan dia, kamilah yang sebenarnya telah mengganggu hidupmu. Bersamanya, keluarga kami lengkap. Luan melihat kekejauhan, lalu melihat keindahannya. Setelah sekian lama, dia akhirnya menarik nafas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata dengan tegas, apapun yang terjadi, aku tidak akan mengecewakanmu. Mendengar kata-kata Luan, Yao Yao dan si cantik yang sama-sama tersenyum, dan wanita lainnya juga sama. Setelah memutuskan untuk pergi, Luan merasa seolah beban berat telah terangkat dari tubuhnya. Ia sudah tidak sabar untuk berangkat ke sana, namun saat hendak berangkat, ia mendapati dirinya kebingungan karena tidak mengetahui keberadaan klan Hachiko. Adik perempuan Yao bisa membawamu ke delapan alam kuno. Ada formasi teleportasi yang mengarah ke tanah klan Fu. Liu Yi melihat ekspresi Luan yang hilang, dan berkata sambil tersenyum. Tapi seperti yang kubilang tadi, hadiah pertunangan yang kamu persiapkan sangatlah penting. Apapun yang terjadi, kamu harus menunjukkan ketulusanmu. Hati Luan bergetar, dan dia segera mengangguk. Aku sendiri yang akan memutuskan hadiah pertunangannya. Baiklah, Liu Yi berkata sambil tersenyum. Katakan saja padaku apa yang perlu aku lakukan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dalam beberapa hari berikutnya, Ice Fire Union menghentikan semua aktivitas mereka. Di bawah perintah Liu Yi, Ice Fire Union tidak lagi berkembang. Mereka hanya perlu mempertahankan situasi mereka saat ini tanpa masalah apapun. Mereka bahkan bisa mundur jika ada musuh kuat yang menyerang. Dia memanggil semua wanita di keluarganya ke Pulau APS untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa membiarkan apapun mengganggu perhatian Luan. Dalam beberapa hari ini, Luan berlarian keluar, mencari barang-barang yang bisa digunakan sebagai hadiah pertunangan. Luan benar-benar memeras otaknya, dengan sepenuh hati memikirkan apa yang cocok sebagai hadiah pertunangan. Namun, persatuan APS jauh lebih rendah daripada sekte, apalagi klan Hachiko yang terkuat, klan Fu. Semua wanita menyaksikan Luan keluar dan menyibukkan diri. Ini sangat mirip dengan perasaan mereka terhadap Luan. Saat Luan membutuhkan sesuatu, keadaan mereka akan sama. Perasaan Luan terhadap Fuyu berbeda dengan perasaan mereka. Luan memperlakukan mereka dengan sangat baik, dan bisa menyerahkan nyawanya demi mereka tanpa ragu-ragu. Mereka juga percaya bahwa mereka adalah orang yang paling penting bagi Luan. Bahkan Luan sudah menyerah pada Fuyu demi Luan. Namun, perasaan hanyalah perasaan. Itu tidak ada hubungannya dengan usaha atau keuntungan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah dalam hati seseorang. Itu adalah keyakinan yang tidak akan pernah berubah sampai mati. Mereka belum pernah melihat Luan begitu tulus sebelumnya. Mereka belum pernah melihat Luan begitu bersemangat sebelumnya. Senyuman di wajahnya adalah senyuman paling bahagia, dan itu adalah senyuman yang tidak bisa mereka berikan padanya. Sungguh menyakitkan untuk mengatakannya dengan lantang, tapi mereka sudah sangat puas. Empat hari kemudian, pada pagi hari di Pulau Abadi. Luan akhirnya menyiapkan semua hadiah pertunangan, dan menempatkan semuanya di dalam cincinnya. Para wanita juga berada di Pulau Abadi. Karena semuanya sudah siap, tidak ada alasan untuk menunda lebih jauh. Yao Yao mengirim Luan ke delapan dunia kuno, dan dia dengan cepat membuka gerbang dunia abadi. Kamu harus berhati-hati. Sebelum pergi, Liu Yi buru-buru berkata, Meskipun perasaan Fuyu padamu sangat dalam, kamu masih perlu mendapatkan persetujuan dari kepala klan Fu. Kami tidak tahu bagaimana sikapnya, dan kami tidak tahu sikap seluruh klan Fu. Apapun bisa terjadi, jadi harus ekstra hati-hati. Tidak hanya Liu Yi, wanita lainnya juga diliputi kekhawatiran. Klan Hachiko terlalu kuat, aliansi APS sangat berbeda dengan klan Hachiko. Tidak ada perbandingan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Luan, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya. Saya mengerti. Luan menganggup dan berkata dengan serius, saya pasti akan kembali. Meski para wanita khawatir, mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak boleh menunda perjalanan Luan, dan hanya bisa menyaksikan Luan pergi. Sebelum Luan pergi, dia menoleh untuk melihat kecantikan Yang. Setelah mengungkapkan ekspresi penuh tekat, dia akhirnya pergi. Gerbang dunia abadi ditutup. Semua wanita di pulau abadi merasa seolah-olah seluruh energi mereka telah tersedot. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan dunia kuno. Gerbang dunia abadi terbuka, dan dua sosok segera keluar dan berdiri di delapan dunia kuno. Ini adalah pertama kalinya Luan ke sini. Dia memandangi pegunungan indah di sekitarnya. Seindah lukisan, seolah tidak seharusnya ada di dunia ini. Melihat pegunungan di sekitarnya, Luan tiba-tiba merasa bahwa dia sangat dekat dengan Fuyu. Dia belum pernah sedekat ini sebelumnya. Di masa lalu, Fuyu akan selalu menjadi orang yang mencarinya. Kali ini, akhirnya gilirannya mencari Fuyu. Apakah kamu melihat gunung tertinggi di depan? Yao-Ao berkata, susunan teleportasi yang mengarah ke wilayah Klan Fu ada di sana. Luan terkejut, dan berkata, ayo pergi. Yao-Ao mengangguk, mengetukkan kakinya dengan ringan, dan terbang dari puncak gunung. Mengenakan pakaian putih, dia terbang menuju puncak yang lebih tinggi. Luan mengikuti di samping Yao-Ao. Meski jarak antar gunung tidak dekat, keduanya tidak membutuhkan banyak waktu. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di puncak gunung tertinggi di tengahnya. Di puncak gunung, ada delapan susunan yang jelas. Di antara mereka, ada susunan biru tua, yang tidak diragukan lagi merupakan susunan teleportasi yang menuju ke wilayah Klan Fu. Yao-Ao dan Luan dengan lembut mendarat di depan barisan biru. Ini adalah susunan teleportasi yang mengarah ke wilayah Klan Fu. Yao-Ao berbalik, dan menatap Luan dengan wajah cantiknya yang seperti peri. Dia dengan lembut berkata, Silakan. Aku akan menunggumu di rumah. Setelah mengatakan itu, Yao-Ao berdiri dan hendak terbang kembali. Namun, Pak, Luan mengulurkan tangan dan meraih tangan kecil Yao-Ao. Yao-Ao terkejut. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat Luan. Wajah cantiknya dipenuhi keraguan. Luan memandang Yao-Ao. Faktanya, dia sangat jelas bahwa Yao-Ao pergi lebih dulu agar tidak mempersulitnya. Kalau tidak, jika dia tetap di sini dan melihatnya masuk, dia akan mendapat banyak tekanan. Yao-Ao selalu memedulikan perasaannya, dan tidak akan pernah menyusahkannya. Sejak mereka berdua bertemu, selalu seperti ini. Tunggu aku kembali. Luan tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa mengulangi omong kosong ini. Yao-Ao terkejut saat mendengar ini, tapi dia menunjukkan senyuman yang indah, seolah dia telah mendengar sumpah abadi. Aku akan selalu menunggumu, Yao-Ao berkata dengan lembut. Setelah itu, Yao-Ao terbang menjauh, dan meninggalkan delapan alam kuno melalui susunan teleportasi di puncak gunung. Melihat sosok Yao-Ao yang pergi, hati Luan tidak bisa tenang. Akhirnya, setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam, dan menoleh untuk melihat susunan teleportasi biru tua yang hanya berjarak setengah meter darinya. Tiba-tiba, dia mengepalkan tinjunya, dan mengambil langkah besar ke depan dengan tekat. Fu Yu. Aku akhirnya bisa melihatmu. 1825. Di wilayah klan Fu. Di istana terluar, susunan teleportasi tiba-tiba terbuka. Setelah itu, sesosok tubuh keluar dan berdiri di istana. Itu adalah Luan. Dia menggunakan susunan teleportasi untuk memasuki istana. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak, melainkan mengamati sekelilingnya. Dia percaya bahwa ini sudah menjadi wilayah Fu Klan. Jadi, betapapun inginnya dia bertemu Fu Yu, dia tidak bisa melupakan etiketnya. Hari ini, dia ada di sini untuk melamar. Dia harus meninggalkan kesan yang baik pada kepala klan Fu. Saat Luan berdiri di sana untuk beberapa saat, sebuah aura tiba-tiba melonjak ke dalam istana. Jantung Luan berdetak kencang. Dia segera melihat ke arah pintu dan melihat seseorang berdiri 20 kaki darinya. Ini adalah pria dengan tubuh tinggi dan kokoh. Dia satu kepala lebih tinggi dari Luan. Namun, Luan bisa merasakan aura pihak lain. Ini berarti pihak lain harus menjadi guru surgawi level 8. Namun, dia jauh lebih kuat dari Luan. Luan mengatupkan tangannya dan berkata dengan sopan, Saya Luan. Mata pria ini terbuka lebar saat dia menatap Luan. Terlebih lagi, matanya dipenuhi dengan permusuhan yang tak terselubung. Melihat ini, hati Luan mencelos. Sepertinya ujian pertama tidak akan mudah untuk dilewati. Saat Luan ingin mengatakan sesuatu, pihak lain tiba-tiba membuka mulutnya. Tentu saja aku tahu siapa kamu. Suara pria itu sangat berat. Bahkan terdengar seperti dia sedang mengertakkan gigi. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, Itu kamu. Anda menyebabkan tuan muda klan kami ditegur berkali-kali. Anda bahkan menyebabkan dia memasuki tahap kebangkitan. Jantung Luan berdetak kencang. Dia perlahan menundukkan kepalanya. Dia percaya bahwa prestise Fuyu di klan Fu pasti sangat tinggi. Terlebih lagi, dia memang menyebabkan Fuyu melakukan banyak hal untuknya. Dia tidak punya cara untuk menjelaskan dirinya sendiri. Saya minta maaf. Luan sangat tulus dan berkata dengan nada meminta maaf. Akulah yang menyebabkan masalah baginya. Kamu tahu itu salahmu, tapi kamu tetap datang. Pria itu tidak puas dengan permintaan maaf Luan. Sebaliknya, dia menjadi semakin marah dan berteriak. Tahukah kamu bahwa kamu adalah pembawa sial? Tidak ada hal baik yang terjadi padamu. Apakah kamu tidak tahu bahwa musuhmu adalah klan Chu dan klan Kang? Apakah Anda mencoba menyeret tuan muda kami ke dalam masalah ini dan meminta seluruh klan Fu membantu Anda melawan mereka? Hati Luan sekali lagi terguncang, dan dia buru-buru berkata, Aku jelas tidak bermaksud begitu. Kalau begitu kenapa kamu tidak tersesat? Pria itu memandang Luan dan meraung. Klan Fu tidak menyambutmu. Setelah dimarahi oleh pria ini, Luan berdiri di tempat yang sama, bingung. Namun tak lama kemudian, dia kembali tenang. Luan menarik napas ringan dan membuka matanya untuk melihatnya lagi. Saudara laki-laki. Luan memandang pria itu dan berkata dengan serius dan tulus, Saya tahu bahwa saya akan membawa masalah pada diri saya sendiri, tetapi saya pasti tidak akan menyeret Fu Yu atau klan Fu ke dalam masalah ini. Saya akan bertanggung jawab atas dendam saya sendiri dengan Jiang dan klan Chu. Tolong beritahu mereka bahwa saya ingin bertemu dengan kepala klan Fu. Pria itu menatap Luan dengan marah. Dia tidak menyangka Luan masih belum pergi. Sejujurnya, dia sangat ingin bergegas dan menghajar bocah ini, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia adalah pemandunya, dan dia harus mengikuti aturan klan Fu. Siapapun yang datang ke klan Fu harus diberitahu. Selain itu, dia harus mengakui bahwa identitas bocah ini tidaklah sederhana. Pemimpin klan bahkan mungkin setuju untuk bertemu dengannya. Pei, setelah dua nafas, pria itu berteriak dengan marah dan berkata, Tunggu di sini. Setelah berbicara, sosok pria itu menghilang dari istana. Setelah pria itu pergi, Luan menghela nafas panjang. Tidak peduli apakah itu kekuatan lawannya, atau kata-kata yang baru saja dia ucapkan, itu semua membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Dia awalnya sangat senang dan gembira, tapi sekarang seolah-olah seseorang menuangkan seember air dingin padanya, menyebabkan dia sadar. Pria ini tidak terkecuali, di seluruh klan Fu, selain Fu Yu, tidak ada orang lain yang menyukainya. Luan menunggu lama sekali. Akhirnya pria itu kembali. Wajahnya masih dipenuhi amarah saat dia menatap Luan. Dia berkata dengan keras, Pemimpin klan bersedia bertemu denganmu, ikuti aku. Hati Luan bergetar, tapi dia segera menjawab, Oke. Luan mengikuti pria itu keluar istana. Setelah keluar dari istana, seluruh klan Fu akhirnya muncul di depan matanya. Luan tercengang. Tempat ini seindah mimpi. Langitnya berwarna biru-biru, seperti galaksi yang indah. Di tengah galaksi, samar-samar dia bisa melihat siluet makhluk raksasa dan cantik, seolah-olah sedang berenang di langit. Pemandangan di sini juga sangat indah. Hingga saat ini, Luan belum pernah melihat tempat yang lebih indah dari Sengoku. Tapi tidak diragukan lagi, wilayah klan Fu bahkan lebih indah dari Sengoku. Melihat sekeliling, wilayah klan Fu sangat luas, dan sulit untuk melihat ujungnya. Di tanah yang luas ini, terdapat sungai dan pepohonan yang indah. Luan belum pernah melihat pohon seperti itu sebelumnya. Tentu saja ada banyak bangunan, tetapi bangunan-bangunan ini tidak padat. Sebaliknya, mereka sangat tersebar. Setiap jarak yang jauh pasti ada sekumpulan bangunan. Kebanyakan dari mereka hanya memiliki rumah dan istana satu lantai. Namun, di tengah wilayah klan Fu, terlihat jelas sebuah istana yang mengjulang tinggi di atas semua pepohonan. Istana ini jauh lebih besar dari istana lainnya, dan tidak diragukan lagi, ini adalah lokasi wilayah klan Fu. Jangan berkeliaran, jangan melihat sekeliling. Ria yang terbang di depan menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata dengan nada meremehkan. Seolah-olah Luan akan mengotori tempat itu jika dia terlalu sering melihatnya. Luan tidak mengatakan apapun saat mendengar ini, dan hanya mengalihkan pandangannya dan melihat ke depan. Keduanya terbang di ketinggian rendah, hampir menyentuh tanah. Tingginya pasti tidak melebihi pepohonan di sekitarnya. Ini seharusnya menjadi aturan wilayah klan Fu. Saat terbang di ketinggian rendah, seseorang tidak akan bisa melihat keseluruhan wilayah klan Fu. Namun karena ini, Luan bisa lebih merasakan suasana di lapangan. Harus dikatakan bahwa di wilayah klan Fu, bahkan jika seseorang tidak melakukan apapun, itu tetap akan membuat seseorang merasa santai. Dalam waktu singkat, Luan merasakan relaksasi yang tak terlukiskan. Dengan sangat cepat, mereka berdua sampai di ujung hutan, di tepi ruang kosong di sekitar pusat istana. Pria di depan tiba-tiba berhenti. Melihat ini, Luan segera berhenti juga. Pemimpin klan ada di dalam istana. Pria itu menoleh untuk melihat Luan dengan jijik dan berkata, masuklah sendiri. Ingat, kamu harus berjalan. Ya, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas pengingatmu. Hah, pria itu mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Setelah pria itu pergi, Luan menoleh untuk melihat pusat istana di depannya, dan kemudian melihat ke ruang kosong di sekitarnya. Dari posisinya saat ini ke pusat istana, jaraknya sekitar 100 kaki. Memang tidak terhitung jauh, namun banyak orang yang berjalan ke sana kemari di ruang kosong ini. Tidak diragukan lagi, mereka semua adalah anggota klanfu. Mengambil napas ringan, Luan berjalan keluar dari hutan dan melangkah menuju istana pusat dengan langkah tetap. Setelah Luan muncul, dia langsung menarik perhatian banyak orang di ruang kosong. Orang-orang ini berhenti dan memandang Luan. Ketika mereka melihat Luan, mereka langsung mengerutkan kening dan mata mereka menjadi dingin. Dengan sangat cepat, semua orang di ruang kosong berhenti dan melihat ke arah Luan. Emosi setiap orang sama persis dengan pemandu. Kenyataannya, prestise fuyu di klanfu jauh melebihi imajinasi Luan. Di hati semua anggota klanfu, Fuyu adalah dewa sejati. Tidak peduli apakah itu kecantikan Fuyu yang tak tertandingi, bakat Fuyu, atau kepribadian Fuyu yang angkuh dan menyendiri, seluruh anggota klanfu memujanya. Apalagi saat Fuyu menjadi pemimpin klan muda klanfu. Prestisinya di klan bahkan telah melampaui pemimpin klanfu. Selama itu adalah perintah dari Fuyu, bahkan jika ada peluang kecil untuk bertahan hidup, tidak ada yang akan mengatakan sepatah kata pun keluhan. Namun, dewa yang mereka sembah ternyata terlibat dengan pria dari klan lain. Apalagi pria ini adalah bayi terlantar dari latar belakang rendahan. Dia adalah anak dari klan Hachiko. Dengan pria seperti itu di sisi pemimpin klan muda, rasanya seperti menuangkan air kotor ke pemimpin klan muda. Semua orang memandang Luan dengan marah. Disengaja atau tidak, mereka mengeluarkan aura mengerikan yang menyelimuti tubuh Luan. Luan segera tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya sangat kesakitan. Di bawah tekanan yang mengerikan, semua otot di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda pecah. Namun, tubuh dan anggota tubuhnya masih baik-baik saja. Bagaimanapun, dia memiliki kaisar tulang naga untuk membantunya menahan tekanan. Namun, dia tidak memiliki kaisar tulang naga di kepalanya. Segera, seluruh kepalanya terasa sangat sakit hingga rasanya seperti akan meledak. Dia bisa mati kapan saja. Luan menahan rasa sakitnya dan tidak mengeluarkan suara. Dia tidak menggunakan Dewa Iblis atau Tiga Alam Api Suci. Dia hanya terpaksa diam di tempatnya tanpa bergerak. Biarkan dia masuk. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar dari basilika di depan mereka. Hal itu didengar oleh semua orang. Itu seperti genderang malam dan bel pagi yang sangat menyentuh hati setiap orang. Tubuh semua orang gemetar dan mereka segera menarik auranya. Tekanan di sekelilingnya tiba-tiba berkurang. Tubuh Luan bergoyang dan mencondongkan tubuh ke depan. Dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, dia menstabilkan tubuhnya dan tidak membiarkan dirinya terjatuh. Skill Return of Heaven diaktifkan di tubuhnya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menahan ki dan darah yang mendidih di tubuhnya. Dia kemudian berjalan menuju basilika selangkah demi selangkah. Di bawah pandangan semua orang, dia semakin dekat ke basilika. Perjalanannya tidak jauh tapi terasa sangat lama bagi Luan. Pandangan semua orang tertuju padanya. Perasaan yang belum pernah dirasakan Luan sebelumnya. Dalam keheningan yang menyiksa dan menindas, Luan akhirnya sampai di basilika. Dia menaiki tangga dan berdiri di luar pintu basilika. Pintu basilika terbuka lebar. Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam basilika. Dia melihat banyak orang berdiri di dalam dan memandangnya. Tentu saja, ada juga seorang pria parubaya yang duduk di kursi tertinggi di basilika. 1826 Tentu saja, orang yang duduk di kursi tinggi tidak lain adalah kepala klan Fu, Fu Yang. Fu Yang duduk di kursi tinggi di aula, sementara Luan berdiri di luar. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu, dan mereka saling memandang. Harus dikatakan bahwa Fu Yang sangat tampan, sebanding dengan pria protos yang dia lihat di kota laut dalam. Namun, hal ini tidak mengejutkan Luan. Lagi pula, dengan kecantikan Fu Yu yang memukau, penampilan orang tuanya pasti juga luar biasa. Dibandingkan dengan Fu Yang, penampilan Luan agak biasa. Namun, aura Luan juga mengejutkan Fu Yang, dan orang lain di aula juga memperhatikan hal ini. Mata Luan sangat dalam, dan dia memiliki temperamen yang sepertinya mampu menyerap segalanya. Dia seperti jurang tak berujung. Tidak peduli seberapa besar tekanan di sekitarnya, atau betapa istimewanya lingkungan, hal itu tidak dapat mengubahnya sama sekali. Luan hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan berjalan ke depan. Dia melangkah melewati pintu aula dan berjalan menuju tengah aula. Orang-orang di kedua sisi memandang Luan. Mudah bagi siapapun di sini untuk membunuh Luan. Itu semudah meniup debu. Sekalipun orang-orang ini tidak mengeluarkan aura apapun, aura kuat mereka sudah cukup untuk membuat kaki guru surgawi level 8 manapun menjadi lunak. Namun, Luan sepertinya telah menelan semua aura ini saat dia berjalan menuju tengah aula tanpa ragu-ragu. Luan berhenti di tengah dan berdiri diam. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam ke arah pria parubaya di kursi tinggi, dan berkata dengan hormat, junior Luan menyapa kepala klan Fu. Petik 2.2 Hanya suara Luan yang bergema di aula, dan tidak ada suara lain. Fu Yang, yang duduk di kursi tinggi, menatap Luan dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah katapun. Fu Yang tidak mengatakan apapun, dan orang-orang di bawah juga tidak berani mengatakan apapun. Luan juga tidak berani berkata apa-apa, dan tetap membungkuk tanpa bergerak. Setelah 10 nafas penuh, suara Fu Yang terdengar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, bangkit. Terima kasih banyak kepada kepala klan Fu. Suara hormat Luan terdengar sekali lagi. Dia berdiri tegak dan melihat ke arah kursi tinggi. Mengapa kamu mencariku? Fu Yang bertanya dengan dingin. Luan menarik nafas dalam-dalam sebelum dia mengangkat tangannya sekali lagi dan menangkupkannya sebelum dia berkata dengan sikap yang sangat serius dan tegas, Bolehkah saya begitu berani untuk melamar senior, dan saya dengan sungguh-sungguh meminta senior untuk bertunangan. Fu Yu padaku. Saat dia berbicara, Luan segera membuka cincin interspatialnya dan mengeluarkan hadiah pertunangan, dan berkata, Junior akan membawa. Kurang ajar. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari kanan Luan. Raungan menakutkan itu langsung membuat telinga Luan berdengung. Matanya langsung melebar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Luan bahkan tidak bisa berdiri dengan benar, dan tubuhnya bergoyang saat dia berlutut di tanah dengan berat. Ia pun terpaksa berhenti mengambil hadiah pertunangan tersebut. Tubuh Luan berlumuran darah yang dia keluarkan, dan warnanya sangat merah. Orang yang berbicara bukanlah Fu Yang, tapi salah satu petinggi klan Fu. Menurut senioritas, dia adalah saudara laki-laki Fu Yang, Paman Fuyu, Fu Lai. Meskipun Luan berlutut di tanah, kemarahan Fu Lai tidak berkurang, dan dia berteriak pada Luan, mengapa kamu tidak memperhatikan dirimu sendiri? Apakah kamu pikir kamu layak menjadi tuan muda klan kami? Kamu sebenarnya berani datang ke sini untuk melamar, kamu sebenarnya tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di klan Fu kami, dan kami tidak akan berani membunuhmu? Raungan yang terus-menerus menyebabkan pikiran Luan menjadi kosong. Tubuhnya bergoyang, dan dia menggunakan lengannya yang gemetar untuk menopang dirinya di tanah agar dirinya tidak terjatuh. Namun, darah terus mengalir keluar dari mulut Luan, dan bahkan wajahnya menjadi merah seluruhnya. Cedera dalam. Luan menderita luka dalam yang sangat serius. Pikirannya terasa seperti akan terkoyak. Luan perlahan sadar kembali, dan pandangannya mulai fokus. Di bawah tatapan semua orang di aula, dia menutup mulutnya rapat-rapat, dan dengan paksa menelan darah yang akan mengalir keluar. Dia mengangkat tangannya untuk menyekas sudut mulutnya, dan menjaga postur tubuh yang bersih. Menggunakan kakinya yang gemetar, dia perlahan berdiri. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan sekali lagi berdiri di tengah aula. Punggungnya lurus seperti pensil, dan dia tidak membiarkan tubuhnya gemetar sedikitpun. Ini adalah hadiah pertunangan Junior. Luan memandang Fu Yang, yang berdiri di atas panggung, dan melanjutkan dengan hormat, Junior tahu bahwa hadiah pertunangan ini sangat berbeda dari koleksi klan Fu. Ini adalah ketulusan Junior. Saat dia berbicara, Luan membuka kotak brokat satu per satu, dan menyajikannya kepada orang banyak. Ketika orang banyak melihat barang-barang ini, mereka tidak bisa menahan cibiran, dan mendengus dengan jijik. Kenyataannya, barang yang diambil Luan sudah sangat berharga. Ada pil yang dia sempurnakan secara pribadi, dan ada juga harta karun. Lebih penting lagi, bahkan ada beberapa inti binatang ajaib tingkat sembilan. Tentu saja, inti binatang ajaib tingkat sembilan ini tidak diperoleh oleh Luan sendiri. Dia telah memohon kepada empat pemimpin klan aliansi hidup dan mati untuk memberikannya kepadanya. Namun, hal tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Luan telah berjanji untuk menyempurnakan inti binatang ajaib tingkat sembilan untuk masing-masingnya. Namun, meski begitu, barang-barang ini masih menggelikan di mata orang-orang ini, dan sama sekali tidak dapat dilihat oleh mereka. Kamu ingin menggunakan barang-barang sampah ini sebagai hadiah pertunangan untuk mengambil harta terbesar klan Fu kita. Fu Lai meraum marah, dan langsung bergerak. Dia berteriak keras, ambil sampahmu dan enyahlah. Saat dia berbicara, Fu Lai melambaikan tangannya, dan pada saat itu, hembusan angin kencang menyapu Luan dan hadiah pertunangan di udara. Luan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk merasakan hembusan angin ini. Tanpa ragu, semua hadiah pertunangan akan dibatalkan, dan dia akan dikirim terbang keluar Aula. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terbaring di tempat tidur selama satu setengah tahun. Namun, saat hembusan angin kencang ini hendak menyapu hadiah pertunangan di udara, tiba-tiba, hembusan angin yang lebih kencang muncul di depan Luan, dan langsung menghentikan hembusan angin kencang ini. Ketika ini terjadi, semua orang terkejut, dan mereka menoleh untuk melihat orang yang duduk di kursi atas. Benar sekali, orang yang bertindak tidak lain adalah pemimpin klan. Fu Lai memandang Fu yang dengan heran. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Fu yang mengangkat tangannya dan memotongnya. Fu yang memandang Luan, dan suara dinginnya terdengar lagi, kamu akan berusia 20 tahun dalam 4 bulan, kan? Luan tertegun, dan segera menganggup dengan hormat, iya. Saya tidak menyangka sudah 20 tahun sejak perubahan sungai kuno, kata Fu yang acuh-ta'acuh. Merupakan keajaiban bahwa Anda bisa melarikan diri dari sungai kuno saat itu. Luan tidak tahu mengapa pemimpin klan-klan Fu mengatakan semua ini, tapi dia beruntung pihak lain bersedia berbicara dengannya. Saat Luan hendak mengatakan sesuatu, Fu yang berbicara lagi. Namun, keberuntungan tidak ada dua kali. Fu yang memandang Luan, dan matanya sangat dingin, seolah-olah dia sedang melihat mayat, jika seseorang ingin membunuhmu, kamu pasti akan mati. Luan tercengang. Dengan sangat cepat, Luan memikirkan janji 10 tahun, dan buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, saya telah bekerja keras siang dan malam untuk berkultivasi demi pertempuran janji 10 tahun. Dalam pertempuran, terlepas dari kekuatan, hidup atau mati saya, saya tidak akan melibatkan klan Fu atau Fu Yu sedikitpun. Saya pasti akan menghadiri pertempuran sendirian, dan tidak akan membawa masalah apapun ke klan Fu. Mendengar kata-kata Luan, Fu yang tidak hanya tidak berubah pikiran, rasa dingin di matanya menjadi semakin dingin. Aku tahu si Oyu sangat menyukaimu, kata Fu yang dingin, tapi bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan si Oyu menikahimu. Hati Luan bergetar, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Fu yang melanjutkan, tidak memberi kesempatan pada Luan untuk berbicara. Aku tahu putusnya hubungan kalian sangat kejam bagi kalian berdua, tapi aku harus melakukan ini, dan aku punya alasan tersendiri. Fu yang melanjutkan, sebagai kompensasi Anda, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa setelah Anda mati, saya akan mencoba yang terbaik untuk memastikan keselamatan wanita di klan Anda, untuk mencegah mereka dibunuh. Luan menatap kosong ke arah Fu yang, seolah dia tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Saya hanya bisa mengatakan sebanyak ini. Fu yang menarik nafas dalam-dalam, dan suaranya menjadi lebih dingin. Dia menatap Luan dengan dingin, dan berkata, aku hanya bisa menyetujui ini. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan bersikeras untuk menikahi putriku, pada akhirnya, kamu tidak akan mendapatkan apapun, dan kamu akan kalah. Semuanya. Luan perlahan mengepalkan tinjunya, sampai terkepal rat. Seluruh tubuhnya tegang, dan dibandingkan dengan rasa sakit di tubuhnya, rasa sakit di hatinya bahkan lebih hebat. Dia peduli dengan wanita di klannya. Tapi, jika dia ingin menyerah pada Fuyu, dia tidak bisa melakukannya apapun yang terjadi. Sungguh keajaiban, sungguh beruntung, dia tidak tahu apa yang pihak lain bicarakan, dan dia tidak percaya pada takdir. Dia tidak pernah mengira hal seperti itu ada, dan dari awal hingga akhir, semuanya dibuat untuk menipu orang. Bang! Di bawah pengawasan orang banyak, Luan tiba-tiba berlutut dengan suara keras. Melihat Fu yang di kursi tinggi, dia sekali lagi berkata dengan tegas, saya mohon senior untuk menikahkan Fuyu dengan saya. Saat dia berbicara, Luan membungkuh, dahinya membentur tanah dengan keras, menghasilkan suara yang keras dan jelas. Dong! Semua orang memandang pemuda ini dengan heran, namun mereka tidak tergerak oleh kegigihan pemuda ini. Sebaliknya, mereka mengerutkan kening, merasa bahwa anak ini tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, dan tidak menginginkan muka ketika diberikan. Bahkan Fu yang di kursi tinggi pun sama, matanya menjadi lebih dingin, dan dia segera berteriak, ayo, usir dia. Di bawah, dua orang segera pindah. Mereka sudah sangat tidak senang dengan orang ini, dan sudah lama ingin membuang sampah ini. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, semua hadiah yang melayang di udara semuanya terlempar keluar dari Aula Utama. Pada saat yang sama, orang lain meraih kerah baju Luan, dan dengan kejam melemparkannya keluar dari Aula Utama. Suara mendesing. Luan tidak memiliki kemampuan untuk merasakan atau melawan, kerah bajunya hampir mencekiknya, dan tubuhnya langsung terbang keluar. Namun, Bang! Sosok Luan baru saja hendak terbang keluar dari Aula Utama ketika dia tiba-tiba berhenti, dan didukung oleh kekuatan untuk berdiri kokoh di depan pintu. Di saat yang sama, suara yang lebih dingin dan marah terdengar. Aku ingin melihat siapa yang berani melepaskannya. 1827. Sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Luan, menyebabkan tubuh Luan bergetar hebat. Dia buru-buru melihat ke kanan dan menyadari bahwa orang yang dengan lembut menopang punggungnya tidak lain adalah Fuyu, orang yang dia pikirkan siang dan malam, orang yang tidak pernah berhenti dia pikirkan. Dia belum pernah melihat wajah yang terukir di jiwanya selama delapan bulan penuh. Luan langsung tercengang, matanya dipenuhi cinta yang tak terukur. Dia benar-benar ingin memeluknya, tapi dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Dia tahu jika dia benar-benar melakukan hal itu, itu akan menyebabkan orang-orang di istana semakin tidak setuju dengan pernikahan mereka. Luan menarik nafas dalam-dalam. Dia bahkan menahan keinginan untuk berbicara dengan Fuyu dan menoleh untuk melihat orang-orang di istana lagi. Kedatangan Fuyu membuat semua orang di istana sangat terkejut. Semua orang di istana segera menangkupkan tangan dan berkata dengan hormat, Salam, Tuan Muda Klan. Bahkan Fulai dan yang lainnya mengatakan hal yang sama. Mungkin mereka tidak perlu membungkuk di masa lalu, tapi setelah Fuyu menjadi Tuan Muda Klan Fu, statusnya menjadi hanya di bawah satu orang dan di atas orang lain. Selain orang tua Fuyu, semua orang harus membungkuk ketika melihatnya. Ini adalah aturan Klan Hachiko. Namun, mereka benar-benar tidak tahu mengapa Tuan Muda Klan muncul di sini. Bukankah Tuan Muda Klan sedang menjalankan misi? Dia seharusnya tidak berada di sini sekarang. Kenapa dia tiba-tiba kembali? Faktanya, Fuyu telah mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan Luan. Mungkin ada mata-mata orang lain di Ice Fire Alliance, tapi tentu saja, mungkin juga ada mata-matanya. Budidaya tertutup Luan bukanlah rahasia. Dia telah menebak kapan Luan akan menerobos dan juga tahu bahwa Luan pasti akan datang untuk melamar setelah menerobos. Oleh karena itu, dia mengutus bawahannya untuk memantau keluar masuknya orang luar setiap saat. Begitu Luan muncul, dimanapun dia berada, dia harus segera diberitahu. Oleh karena itu, dia dapat bergegas kembali dengan kecepatan tercepat. Fuyu melepaskan tangan kirinya yang menopang tubuh Luan dan berjalan menuju istana selangkah demi selangkah. Berbeda dengan Luan, setiap langkah Fuyu seperti hentakan berat pada jiwa setiap orang. Mata dinginnya menatap dua orang yang baru saja membuang Luan. Ketika keduanya melihat Fuyu, mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Mereka hanya bisa berdiri di sana dan gemetar. Meskipun mereka sangat menghormati Fuyu, mereka harus mengakui bahwa metode Fuyu selalu sangat langsung dan tidak pernah disembunyikan. Fuyu berjalan di depan kedua senior itu dan langsung mengangkat tangannya. Dalam sekejap, energi biru tua yang membuat jantung berdebar-debar muncul di telapak tangannya. Yu kecil, Fuyu yang, yang duduk di kursi tinggi, mau tidak mau mengerutkan kening dan menegurnya. Jangan sombong. Fuyu berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat ayahnya. Lalu, detik berikutnya, dia mengangkat tangan kirinya. Seketika, energi biru terbelah menjadi dua dan langsung mengenai dada kedua orang itu, memasuki hati mereka. Bang, bang. Bang, keduanya terbang dan mendarat dengan keras di kedua sisi kerumunan. Keduanya segera mengeluarkan setegup darah. Energi mengerikan itu menggerakkan hati dan pembuluh darah mereka. Cedera seperti itu mungkin membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Ketika orang banyak melihat ini, mereka semua terkejut. Fuyu melawan Fuyu yang di depan semua orang. Dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan perasaan mereka. Faktanya, setelah Fuyu menjadi tuan muda, dia sedikit banyak mematuhi perintah Fuyu untuk menjalankan berbagai misi. Sudah lama sekali situasi seperti ini tidak terjadi. Seolah-olah dia menggunakan tindakannya untuk memberitahu semua orang bahwa selama itu melibatkan Luan, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Wajah semua orang langsung berubah kaku dan jelek. Sikap mereka yang mengesankan sebelumnya telah hilang sama sekali. Mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun atau bahkan bernapas dengan berat. Fuyu yang, yang duduk di kursi tinggi, semakin mengernyit. Ekspresinya menjadi lebih serius. Melihat ini, hati Luan menjadi dingin. Fuyu telah mengambil tindakan untuknya. Ini pasti akan membuat klan Fuyu semakin tidak menyukainya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi sekarang sudah terlambat. Tidak peduli apa, dia pasti akan berdiri di sisi Fuyu. Saya membuat keputusan sendiri mengenai masalah saya sendiri. Fuyu memandang Fuyu yang tanpa ada niat untuk mundur. Tatapan arogannya sepertinya mengumumkan sebuah keputusan. Dia berkata, kamu tidak akan menerima hadiah pertunangan, tapi aku akan menerima. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menikah dengannya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Anda, Fuyu yang memandang Fuyu dan langsung marah. banting kursi dan berdiri. Dia berteriak dengan marah, siapa yang ingin membunuhnya. Kamu tahu bagaimana nasibnya pada akhirnya. Cepat atau lambat dia akan mati. Jangan bilang kamu ingin menikah lagi. Bahkan jika dia mati, aku tidak akan menemukan orang lain. Suara Fuyu sangat dingin. Dingin sekali hingga menyesakkan. Dia berkata, bahkan jika saya harus menjadi janda seumur hidup, saya akan menerimanya. Anda, Fu yang tidak bisa lagi menahan amarahnya. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan putrinya menikah. Dia akan segera mengambil tindakan. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Saat suara itu terdengar, tubuh Fu yang membeku. Dia dengan paksa menekan amarahnya dan tidak meledak. Orang yang berbicara bukanlah orang lain. Itu adalah istri Fu yang, ibu Fuyu, Fu Meng. Sosok Fu Meng langsung muncul di aula utama. Bahkan jika dia berada di luar aula utama, dia masih bisa mendengar raungan kemarahan dengan jelas. Dia segera bergegas. Padahal, dahulu kala, suami dan putrinya sempat bertengkar. Saat itulah Fuyu masih sangat muda, jadi hubungan mereka berdua tidak baik sejak mereka masih muda. Jika bukan karena mediasinya, hubungan mereka pasti sudah lama runtuh. Kalian berdua, tenanglah. Mundur selangkah. Fu Meng memandang mereka berdua dan dengan cepat berkata, suamiku, jangan memaksakan diri. Jangan sampai tidak ada jalan keluar. Yu kecil, kamu juga harus menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Pernikahan adalah peristiwa besar dalam hidup. Hal ini perlu dipertimbangkan secara panjang lebar. Mengapa Anda harus mengambil keputusan hari ini? Tepat ketika Fuyu hendak mengatakan sesuatu, Fu Meng tidak memberi kesempatan pada putrinya. Dia menoleh ke suaminya dan berkata, kalian berdua bicara dulu. Saya akan membawa kedua anak itu untuk berbicara sendirian. Meskipun Fu yang sangat marah sekarang, dia masih bisa mendengarkan perkataan istrinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Dia berkata kepada istrinya, dia telah dimanja. Kamu harus membujuknya dengan baik. Aku tahu. Fu Meng mengangguk. Dia kemudian berkata kepada putrinya dan Luan, ayo pergi dari sini dulu. Mari kita bicara pelan-pelan, oke. Fuyu tidak berkata apa-apa. Luan melihat ini dan mengangguk dengan lembut. Dia tahu Fuyu juga ingin pergi. Lagi pula, tidak ada gunanya tinggal di sini. Fu Meng tersenyum dan berkata, ayo pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sesaat kemudian, di sebuah istana. Fu Meng menutup pintu. Di dalam kamar, Fuyu dan Luan sudah berdiri mengelilingi meja bundar. Melihat Fu Meng datang, Luan segera membungkuk dan berkata, saya belum memberi hormat pada senior. Mohon maafkan saya. Melihat penampilan sopan Luan, Fu Meng tersenyum dan berkata, kamu anak yang baik. Bangunlah. Terima kasih senior. Luan bangkit dan berkata, duduk. Suara Fu Meng sangat pelan. Ibarat danau yang bisa menenangkan orang. Dia berkata, yang satu sangat marah, dan yang lainnya terluka parah. Kalian berdua pasti lelah. Dengan itu, Fu Meng mengangkat tangannya. Dalam sekejap, cahaya biru menyinari tubuh Luan. Luan segera merasakan rasa sakit di tubuhnya hilang dengan cepat, seolah tersapu oleh aliran air yang tak terlihat. Di saat yang sama, luka di tubuhnya disembuhkan. Meskipun dia belum sembuh total, hal itu pasti tidak terlalu berpengaruh padanya. Ibu Fuyu memang sangat kuat. Kamu datang terlalu tiba-tiba, kata Ye Zichen. Fu Meng memandang Luan dan berkata dengan lembut, kami sama sekali tidak siap. Jika Anda memberitahu saya lebih awal, saya bisa sedikit banyak membujuknya, dan situasi hari ini tidak akan terlalu memalukan. Hati Luan bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Junior ini tidak memikirkannya dengan matang dan menyebabkan masalah bagimu. Fu Meng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, konflik ini akan terjadi cepat atau lambat. Bahkan jika saya bisa membujuknya, saya tidak akan bisa membujuk seluruh klan Fu. Meskipun dia adalah kepala klan Fu, dia tidak bisa keras kepala. Terlebih lagi, Xiao Yu bukan lagi sekadar putri kami. Dia juga nyonya muda klan Fu. Ini menyangkut masa depan klan. Dia harus mempertimbangkan perasaan seluruh klan. Itulah alasannya. Fu Meng memandang Luan dan berkata, Jika kamu ingin menikahi Xiao Yu, kamu harus mendapatkan persetujuan dari seluruh klan Fu. Petik 2. Petik 2. Luan tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Sepertinya dia telah memikirkan semuanya dengan terlalu sederhana. Tepat pada saat ini, Luan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan dia buru-buru menatap Fu Meng dan bertanya dengan hormat dengan ekspresi bingung, kamu tidak keberatan dengan pernikahan kita. Fu Meng mengungkapkan senyuman yang indah. Dia menoleh untuk melihat Fu Yu dan berkata, Xiao Yu adalah putriku. Aku juga seorang wanita. Aku lebih tahu dari siapapun apa yang dia pikirkan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Mengapa saya harus keberatan? 1828. Mendengar kata-kata Fu Meng, Luan sangat senang hingga dia hampir ingin melompat-lompat. Setidaknya ibu Fu Yu telah menyetujui mereka berdua untuk bersama. Ini adalah berita terbaik untuknya saat ini. Di samping Luan, Fu Yu menatap ibunya dengan heran, tapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Melihat Luan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, Fu Meng tersenyum dan berkata, Meskipun saya setuju, seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda setidaknya harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas klan. Anda juga telah melihat sikap mereka terhadap Anda. Itu tidak akan mudah untuk mencapai ini. Mendengar ini, hati Luan bergetar. Kegembiraannya dengan cepat memudar, meninggalkannya dalam pemikiran yang mendalam. Untuk mendapatkan persetujuan mayoritas, apa yang bisa dia lakukan. Yang disebut persetujuan, cara paling langsung adalah melalui kekuatan. Yang kuat dihormati. Jika kekuatan Luan cukup kuat, dia secara alami akan bisa mendapatkan persetujuan dari klan. Namun, proses ini mungkin akan memakan waktu beberapa tahun, atau bahkan hingga janji 10 tahun. Dan dalam beberapa tahun ini, peluang keduanya bertemu hampir nol. Luan tidak tahu apa yang dipikirkan Fu Yu, tapi baginya, ini adalah hukuman yang paling berat. Dia benar-benar tidak tahan menunggu terlalu lama. Dia tahu ini sangat egois. Seperti yang dikatakan Fu Yang, jika dia bisa memenangkan janji 10 tahun, maka dia secara alami akan memiliki kekuatan untuk mendapatkan persetujuan dari mayoritas klan Fu. Dengan cara ini, masuk akal baginya untuk melamar, dan tidak akan ada banyak penolakan seperti sekarang. Namun, jika Luan gagal memenuhi janji 10 tahun, yang berarti kematian, reputasi Fu Yu tidak akan terpengaruh oleh pernikahannya dengan Luan. Dia akan tetap perawan, dan masa depannya bebas menentukan. Luan juga merupakan guru surgawi tingkat 8 sekarang. Bagi Luan dan Fu Yu, mereka bisa hidup selama 1000 tahun. Beberapa tahun yang singkat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 1000 tahun. Maksud Fu Yang sangat sederhana. Tidak perlu membiarkan perasaan beberapa tahun ini mempengaruhi masa depan 1000 tahun. Bagi Fu Yu, ini tidak sepadan. Tentu saja, memang demikian adanya. Luan benar-benar tidak masuk akal. Setelah menenangkan diri dan memikirkan hal ini, Luan semakin menundukkan kepalanya. Meski ia tidak pernah memikirkan akibat dari gagalnya janji 10 tahun, namun jika ia benar-benar gagal, nyawa Fu Yu akan benar-benar tertunda olehnya, atau bahkan dihancurkan olehnya. Luan memandang Fu Yu. Merasakan tatapan Luan, Fu Yu juga menoleh ke arah Luan. Berbeda dengan mata Luan yang meronta dan kacau, mata Fu Yu sangat jernih. Mata berbintangnya berkedip dengan cahaya tenang, tanpa ada pikiran yang mengganggu. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan? Fu Yu akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, jangan ragu. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia memandang Fu Yu dengan heran. Terakhir kali mereka bertemu, Fu Yu memang mengatakan hal seperti itu. Ketika dia mengalami lebih banyak hal, dia menjadi semakin berhati-hati, ragu-ragu atas semua yang dia lakukan. Ini antara kamu dan aku. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Setelah mengatakan ini, Fu Yu menoleh untuk melihat ibunya dan berkata, saya dilahirkan dalam klan seperti ini. Itu bukan pilihan saya, tapi saya menerima tanggung jawab. Saat saya menjadi tuan muda, saya juga akan memimpin klan Fu. Tapi perasaan saya tidak berada dalam lingkup tanggung jawab. Saya telah mengatakan ini dengan sangat jelas sejak saya masih muda. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia berbalik untuk melihat Fu Meng. Jelas sekali ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Fu Meng hanya bisa mengungkapkan senyuman pahit saat mendengar perkataan putrinya. Kepribadian putrinya sangat berbeda dengannya. Dia bisa menyerah demi keluarganya, tapi putrinya tidak. Putrinya adalah orang yang sangat rasional. Selama itu bukan sesuatu yang harus dia lakukan, tidak ada yang bisa memaksanya melakukannya. Bahkan orang tuanya pun tidak. Fu Meng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memandang Luan dan berkata, kamu baru saja melihat hubungan antara Xiao Yu dan ayahnya. Ayah dan putrinya telah memiliki hubungan seperti ini sejak mereka masih muda. Xiao Yu adalah anak kami satu-satunya. Sejak dia masih muda, dia berbakat. Ayahnya ingin mengasuhnya dengan baik dan membiarkan dia memimpin klan Fu menjadi kepala klan Hachiko. Tapi, mungkin itu karena dia memberi terlalu banyak tekanan pada Xiao Yu, menyebabkan dia menjadi sangat antisosial. Fu Meng berkata dengan lembut, dia tidak suka berinteraksi dengan orang lain sejak dia masih muda. Dia bahkan memusuhi orang lain. Setiap kali Fu yang mencarinya, dia akan sangat menolak. Dia berpikir Fu yang akan memberinya beberapa perintah atau tugas yang harus dilakukan. Tapi harus saya akui bahwa Fu yang terlalu ketat padanya sejak dia masih muda. Hal ini menyebabkan Xiao Yu menjadi semakin sulit dikendalikan. Dia menjadi semakin tidak patuh kepada kami. Kata-kata Fu Meng membuat hati Lu An bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang masa kecil Fuyu. Dia berbalik untuk melihat Fuyu. Emosi Fuyu masih sangat tenang. Dia tidak menyelah Fu Meng. Dia mungkin tidak akan pernah memberitahu Lu An hal-hal ini, tapi dia tidak keberatan jika Lu An tahu tentang masa lalunya. Sejak anak itu berusia enam tahun, kami tidak bisa lagi mengendalikannya. Fu Meng mengungkapkan senyuman pahit. Dia berkata tanpa daya, apakah itu kultivasi atau kehidupan, itu sama saja. Pada saat itu, hubungan Fu yang dengannya sudah mencapai titik yang tidak bisa kembali lagi. Kemudian, di bawah bujukan saya, Fu yang akhirnya bersedia menyerah. Mendisiplinkannya. Namun, dia juga sepenuhnya mengabaikan Xiao Yu, membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Sejak saat itu, Xiao Yu menghabiskan sebagian besar waktunya di pantai. Fu Meng memandang putrinya, suaranya jelas penuh dengan sakit hati. Dia berkata, dia tidak berkultivasi, dia juga tidak berbicara dengan orang lain. Dia hanya duduk di pantai dalam keadaan linglung. Jika ada orang lain di pantai, dia akan memanjat menara tinggi itu sendirian. Bagaimanapun, dia tidak ingin melihat siapapun, dia juga tidak ingin siapapun melihatnya. Ketika Luan mendengar ini, hatinya sangat sedih. Begitu saja, empat tahun berlalu. Dalam empat tahun ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli padanya. Selain aku, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Fu Meng berkata, melihat kepribadian putrinya menjadi semakin menarik diri setelah empat tahun ini, Fu yang merasa bahwa dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Namun, pada dasarnya dia juga menyerah pada gagasan membiarkan Fu Yu mewarisi posisi tersebut. Tuan Muda, cara terbaik untuk mengubah putrinya adalah dengan memberi Fu Yu perubahan lingkungan, yaitu dengan mengatur pernikahan. Ketika Luan mendengar ini, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia segera mengepalkan tangannya. Fu Meng memandang Luan. Wajar jika dia bereaksi seperti itu. Dia melanjutkan, pada saat itu, pernikahan diatur dengan keluarga Li. Keluarga Li memiliki total dua Tuan Muda. Ketika Xiao Yu berusia enam belas tahun, dia akan memilih salah satu dari mereka untuk dinikahi. Saat Luan mendengar ini, seluruh tubuhnya menegang. Lalu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia buru-buru menatap Fu Yu dan berkata, setelah empat tahun, dia akan berusia sepuluh tahun. Itu adalah. En. Fu Yu memandang Luan dan berkata, setelah saya mendengar beritanya, saya dengan santai memasuki susunan teleportasi. Saya pergi ke pegunungan Gongsu dan memasuki kota jejak meteor. Luan memandang Fu Yu dengan kaget. Ternyata Fu Yu sempat kabur dari klan Fu untuk menghindari hal seperti itu. Ketika memikirkan hal ini, Luan bahkan merasa bahwa dia harus bersyukur atas pernikahan ini. Jika bukan karena pernikahan ini, dia takut dia tidak akan pernah bisa melihat Fu Yu. Apa yang terjadi setelah itu? Luan mengerutkan kening dan buru-buru bertanya, apakah pernikahannya dibatalkan? Tentu saja. Fu Meng berkata, setelah Xiao Yu kembali, dia menyatakan bahwa dia akan mulai berkultivasi. Namun, dia lebih baik mati daripada menerima pernikahan itu. Fu yang takut Xiao Yu akan kabur karena masalah ini. Keluarga Li juga tidak berani membunuh siapapun karena pernikahan ini, sehingga kedua keluarga menyerah. Saat dia berbicara, Fu Meng tersenyum dan berkata, ketika Xiao Yu besar nanti, Li bersaudara pasti akan menyesalinya. Terutama putra sulung Li Bei Feng, tuan muda keluarga Li saat ini, Li Wu Huo. Adik laki-lakinya sudah-sudah menikah, tapi dia masih belum menikah. Dia hanya ingin mengejar Xiao Yu. Li Wu Huo. Luan sangat mengingat nama ini. Tanpa ragu, orang ini telah masuk dalam daftar orang-orang yang harus diwaspadai. Setelah pernikahannya dibatalkan, Xiao Yu memang mulai berkultivasi. Namun kepribadiannya tidak berubah. Dia masih tertutup seperti sebelumnya dan tidak ingin bertemu orang lain. Dia bahkan menolak bimbingan orang lain dan sepenuhnya berkultivasi sendiri. Fu Meng berkata, dalam keadaan seperti itu, Fu yang tidak memiliki banyak harapan. Namun, siapa sangka bakat Xiao Yu akan begitu tinggi? Dalam kondisi berkultivasi sendiri, dia sebenarnya membuat kemajuan pesat dalam waktu sesingkat itu. Waktu. Sampai sekarang, baru tujuh tahun berlalu, tapi dia jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara guru surgawi tingkat sembilan. Dia telah jauh melampaui tuan muda dari klan lain. Mendengar perkataan Fu Meng, Luan benar-benar menampakkan senyuman dari lubuk hatinya. Dia berbalik untuk melihat Fuyu. Selama Fuyu bagus, meskipun hanya satu poin, dia akan lebih bahagia daripada jika dia memiliki seratus poin. Dengarkan aku. Jangan khawatir tentang masalah ini. Fu Meng memandang kedua anak itu dan berkata, Xiao Yu sangat menyukaimu. Aku tahu kamu juga sangat menyukai Xiao Yu. Adapun Fuyang, saya akan pergi dan membujuknya sekarang. Kalian berdua tetap di sini dan jangan pergi. Dengan itu, Fu Meng berdiri dan hendak pergi. Melihat ini, Luan buru-buru berdiri dan dengan hormat berkata, Terima kasih senior. Fu Meng tersenyum dan segera menghilang dari kamar. Jadi, hanya Luan dan Fuyu yang tersisa di ruangan itu. Luan duduk lagi dan menatap Fuyu yang berada di dekatnya. Fuyu juga menatapnya dengan sepasang mata berbintang yang sangat indah. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Fuyu dengan tatapan tegas dan berkata, Tidak peduli apa, aku pasti akan menjadikanmu istriku dan hidup dengan baik. Mendengar ini, Fuyu akhirnya mengungkapkan senyuman. Senyuman ini lebih indah dari wanita manapun di dunia. 1829 Lama tak jumpa. Keduanya akhirnya bertemu setelah delapan bulan. Banyak hal yang ingin mereka bicarakan satu sama lain. Namun salah satu dari mereka bodoh dan tidak tahu harus mulai dari mana, sedangkan yang lain sombong dan tidak mau berkata apa-apa. Luan menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya berkata, Kamu pasti sangat menderita selama periode ini. Tidak apa-apa. Fuyu berkata dengan lembut, Saya tuan muda. Apapun yang terjadi, saya tidak akan lelah. Luan tersenyum dan berkata dengan lega, Bagus. Keheningan muncul kembali. Hati Luan sedang kacau. Tiba-tiba, dia memikirkan kata-kata Fuyu. Jangan ragu. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu, lakukan saja. Segera, mata Luan menjadi jernih. Dia menatap mata Fuyu yang berbintang dan berkata dengan serius, Aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Melihat perubahan di mata Luan, Fuyu tersenyum dan berkata, Aku juga. Luan tersenyum lebih bahagia. Setelah mengatakan itu, dia merasa hatinya sudah jernih dan dia berani mengungkapkan perasaannya. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benaknya saat dia berkata, Oh, aku membawakanmu hadiah. Fuyu sedikit terkejut. Luan segera mengeluarkan beberapa kotak brokat dari cincin interspatialnya dan meletakkannya di atas meja. Buka sendiri. Luan berkata pada Fuyu dengan wajah penuh senyuman. Fuyu memandang Luan. Dia sangat terkejut dengan hadiah itu. Sejak muda, dia tidak memiliki konsep menerima hadiah. Ketika dia masih muda, dia bahkan tidak mendapatkan hadiah ulang tahunnya karena pertengkaran. Ketika dia besar nanti, hal yang sama terjadi bahkan ketika dia mengurung diri untuk berkultivasi. Oleh karena itu, ketika dia tiba-tiba menerima hadiah dari Luan, hati Fuyu sedikit bergetar. Jadi, beginilah perasaan menerima hadiah. Fuyu mengambil kotak brokat pertama. Kotak brokat ini cukup besar, panjang dan lebarnya sekitar 2 ci. Fuyu membuka kotak brokat itu dengan ragu. Namun, dia tercengang. Ini adalah asrama mereka ketika mereka berada di Akademi Starfire. Fuyu melihat model asrama yang menyusut dan tidak bereaksi untuk beberapa saat. Luan tercengang. Dia mengira Fuyu merasa sedang membodohinya, jadi dia segera menjelaskan, model ini bisa dibuka dari luar, bisa juga dibuka dari dalam. Saat dia berbicara, Luan buru-buru berjalan ke sisi Fuyu dan membuka pintu asrama menghadap mereka berdua. Ia berkata, lihat, semua yang ada di dalamnya dibuat sesuai dengan tata letak aslinya. Meja, kursi, tempat tidur, bahkan retakan di lantai dan tiang kayu semuanya ada di sana. Setiap detail ada di sana. Inilah yang saya lakukan ketika saya kembali ke Akademi dan menyaksikan asrama berkembang sedikit demi sedikit. Saat dia berbicara, Luan melepas atap seluruh model asrama dan berkata, ada celah di atap. Anda dapat melepasnya kapan saja dan memasangnya kapan saja. Jika Anda ingin melihat detail di dalamnya, lepaskan saja atap. Setelah atapnya dilepas, detail yang tidak terlihat dari luar bisa terlihat jelas. Harus dikatakan bahwa karya Luan terlalu realistis. Jika seseorang hanya melihat asramanya, tidak ada perbedaan sama sekali. Baik itu warna, warna, proporsi, atau detail yang sangat kecil, Luan melakukan semuanya dengan jelas. Luan menggunakan dua hari untuk menyiapkan hadiah ini. Untuk kekuatan Luan, ditambah kemampuan kontrol seorang alkemis, dua hari adalah waktu yang lama. Luan tidak tahu berapa banyak model yang telah diaserahkan sebelum akhirnya dia membuat hadiah yang begitu nyata. Setelah menjelaskan, Luan dengan cemas menatap Fuyu, takut dia masih marah. Fuyu masih memandangi model di depannya. Bintang-bintang di sepasang matanya yang berbintang perlahan mengalir, tampak sangat berkilau dan tembus cahaya. Lalu, Fuyu menarik nafas ringan. Dia menoleh untuk melihat ke arah Luan dan dengan serius berkata, Aku sangat menyukainya. Mendengar perkataan Fuyu, Luan akhirnya menghela nafas lega. Dia sangat senang dan berkata, Bagus jika kamu menyukainya. Fuyu mengembalikan hadiah itu ke dalam kotak dan menyimpannya di dalam cincinnya. Masih ada tiga kotak lagi. Fuyu membuka dua di antaranya. Di dalamnya, ada kalung dan cincin. Keduanya berwarna biru tua. Aku juga tidak tahu apa yang harus digunakan sebagai hadiah lamaran, Luan tersenyum canggung dan berkata, Beberapa orang menyukai cincin, beberapa orang menyukai kalung. Aku tidak tahu apa yang kamu suka, jadi aku membeli keduanya. Tapi mereka pastinya tidak seberharga yang dari klan Hachiko, jadi aku. Aku suka keduanya. Fuyu berkata dengan lembut. Dia mengeluarkan dua aksesoris dari kotak dan perlahan memasangkan cincin di jari ramping dan indahnya. Tapi Fuyu tidak memakai kalung itu. Bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia sudah memakai kalung. Itu adalah kalung hati air surgawi yang mewakili otoritas tertinggi di klan Fu. Faktanya, Fuyu tidak pernah memakai perhiasan apapun. Sejak kecil, Fuyu tidak pernah memakai perhiasan apapun. Sama seperti dia yang tidak pernah merias wajahnya. Sejak dia masih muda, dia menyukai perasaan bersih. Ini sangat sesuai dengan karakternya yang angkuh dan menyendiri. Jadi, saat dia memakai cincin pemberian Luan, itu berarti karakternya yang angkuh dan menyendiri telah terbuka. Cincin ini tidak hanya mewakili perasaan Luan, tetapi juga mewakili bahwa Luan adalah satu-satunya orang yang berhasil memasuki hatinya. Melihat Fuyu memakai cincin itu, Luan juga mengangkat tangannya. Dia melihat bahwa dia juga memakai cincin. Itu adalah cincin yang diberikan Fuyu padanya. Kedua cincin mereka berwarna biru tua. Luan memandang Fuyu dan berkata dengan serius, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah melepas cincin ini. Fuyu tersenyum dan berkata, jika kamu ingin menikah denganku, sekarang kamu tahu betapa sulitnya. Anda akan menjadi musuh seluruh klan Fu. Klan Fu jauh lebih kuat dari klan Jiang dan Chu. Apakah kamu tidak takut? Saya, Luan juga tersenyum, tapi matanya lebih tegas. Dia berkata, tapi aku lebih takut kita tidak bisa bersama. Senyuman Fuyu menjadi semakin indah. Tiba-tiba, tubuhnya condong ke depan. Wajah cantiknya mendekat ke arah Luan. Melihat wajah Fuyu begitu dekat, Luan tampak membeku di tempatnya. Lalu, bibir harum Fuyu dan bibir Luan bersentuhan. Bang! Pikiran Luan menjadi kosong. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua berciuman. Dia benar-benar tercengang. Seolah-olah semua yang ada dalam pikirannya telah lenyap. Harum sekali. Sangat lembut. Luan dengan cepat sadar kembali. Pada titik ini, jika dia tidak berani melakukan apapun, dia tidak hanya akan menjadi pengecut, tetapi dia juga akan merusak niat baik Fuyu. Oleh karena itu, dia mengangkat tangannya dan memeluk pinggang ramping Fuyu. Dia mengangkat tubuhnya dan memeluknya. Di ruangan yang remang-remang itu, keduanya akhirnya melepaskan perasaan yang selama ini mereka sembunyikan di dalam hati. Baru pada saat inilah mereka menyadari betapa dalamnya cinta mereka satu sama lain. Bahkan mereka berdua tidak menyadarinya. Seolah-olah mereka adalah segalanya bagi satu sama lain. Setelah sekian lama, keduanya akhirnya berpisah. Selama proses tersebut, keduanya sudah berdiri dan saling memandang. Wajah Luan sangat merah seolah-olah dia baru saja terbakar. Wajah Fuyu juga sedikit merah. Jika itu adalah gadis lain yang berciuman untuk pertama kalinya, dia akan dengan malu-malu melompat ke pelukan pihak lain. Tapi dia tidak melakukannya. Matanya sangat cerah saat dia melihat ke arah Luan. Saya harap saya tidak menemukan orang yang salah. Fuyu memandang Luan dan berkata dengan lembut. Sama sekali tidak, Luan berkata dengan tegas. Fuyu tersenyum dan berkata, tapi aku telah memberikan hatiku padamu. Bagaimana denganmu? Luan terkejut. Dia tidak menyangka Fuyu akan menanyakan pertanyaan ini. Dia langsung panik. Dia sudah punya dua istri, dan dia bahkan punya keluarga. Dibandingkan dengan Fuyu, dia tidak setia sampai membuat marah surga. Namun, matanya yang panik dengan cepat menjadi tenang dan bahkan menjadi lebih bertekad. Luan bisa berbohong di depan siapapun, tapi di depan Fuyu, dia pasti tidak akan berbohong satupun. Saya juga, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Faktanya, ini juga merupakan sesuatu yang Luan tidak berani akui. Meskipun ada banyak orang yang dia sayangi, dan dia tidak akan ragu menyerahkan nyawanya demi mereka. Itu memang sangat penting di hati Luan. Namun dalam hal cinta, hatinya sudah terisi penuh oleh satu sosok. Dia tidak bisa mentolerir orang lain. Jika dia mengatakan ini, itu memang akan membuat wanita lain sedih, dan dia juga akan dikutuk. Tapi ini memang hati Luan. Dari awal hingga akhir, dia tidak bisa mengendalikan perasaannya terhadap Fuyu. Mendengar jawaban Luan, Fuyu akhirnya menunjukkan senyuman terindahnya. Dia meyakinkan dirinya sendiri untuk menerima Luan, tetapi ketika dia mendengar bahwa Luan hanya memiliki dia di dalam hatinya, dia benar-benar merasa bahwa dia tidak salah menilai dia. Ada juga hadiah. Fuyu melihat kotak brokat di atas meja dan berkata, Apa itu? Luan tersenyum dan membuka kotak brokat yang panjangnya dua kaki dan lebar di atas meja. Ternyata itu adalah seorang model. Namun dibandingkan asrama sebelumnya, bangunan ini sangat aneh dan indah. Itu memiliki total empat lantai, dan seluruh tubuhnya berbentuk tetesan air. Ini adalah model yang saya rancang untuk rumah masa depan kita. Luan berkata dengan sedikit malu, Ini mungkin agak kuno, tapi aku akan memperbaikinya sedikit demi sedikit di masa depan. Fuyu tertawa lebih bahagia dan berkata, Itu benar-benar kuno. 1830 Di sisi lain, di dalam istana. Fuyang dan Fumeng keduanya ada di dalam, dan tidak ada orang lain. Dengan apa yang baru saja terjadi, tidak mungkin mereka bisa melanjutkan pertemuan tersebut. Fuyang tidak menyangka bocah nakal ini punya nyali untuk melamar, dan putrinya sendiri berpihak pada orang luar. Fuyang duduk di kursi, wajahnya pucat dan marah. Fumeng yang berada di sampingnya merasa tidak berdaya. Dia menuangkan secangkir teh untuk Fuyang dan meletakkannya di depan Fuyang. Minumlah air dan tenanglah. Fumeng berkata dengan lembut. Fuyang mengangkat kepalanya untuk melihat istrinya dan berkata dengan ekspresi jelek, Saya tidak bisa minum. Saya sedang tidak mood untuk minum. Fumeng sedikit mengernyit dan mendorong cangkir itu lebih dekat ke arahnya. Dia berkata dengan lembut, Minumlah. Meski Fuyang sangat marah, dia masih bisa mendengarkan kata-kata istrinya. Setelah melirik istrinya lagi, dia tanpa daya mengulurkan tangan dan mengambil cangkir teh. Setelah meneguknya, dia membantingnya ke samping dengan suara keras. Katakan padaku, bukankah ini menyebalkan? Fuyang memandang istrinya dan berkata dengan marah, Jangan bicara tentang latar belakang Luan. Saya bisa mentolerirnya. Saya bahkan bisa melawan keluarga Cu dan Jiang demi putri saya dan melindungi bocah ini selama 10 tahun. Sebagai seorang ayah, saya sudah cukup berbuat, kan? Tapi Xiaoyu tahu bahwa orang yang ingin membunuh bocah ini bukanlah keluarga Cu dan Jiang, tapi para dewa. Ketika dia mengucapkan kata, Dewa, Fu yang menjadi semakin cemas. Ia berkata, Jika para dewa ingin bocah ini mati, apakah menurutmu bocah ini masih bisa hidup? Permusuhan para dewa terhadap bocah ini jelas bagi kita semua. Kami tahu bahwa para dewa tidak menyukai bocah ini, tetapi klan Fu kami masih ingin menerimanya sebagai menantu. Bukankah ini bertentangan dengan para dewa? Ketika para dewa membunuh bocah ini, klan Fu kita pasti akan terlibat. Fu yang sangat cemas hingga wajahnya memerah. Dia berkata dengan keras, bahkan jika kita mengambil langkah mundur dan mengatakan bahwa dewa surga tidak melanjutkan masalah ini dengan klan Fu, bagaimana dengan Fu Yu? Apakah kamu benar-benar ingin menjadi janda seumur hidupmu? Suara Fu yang bergema di seluruh istana. Suaranya sangat keras hingga memekakkan telinga. Untungnya, Fu Meng telah menutup seluruh istana. Suaranya tidak dapat dikirim keluar. Jika tidak, seluruh klan Fu akan dapat mendengar auman Fu Yang. Fu Meng memandang suaminya yang marah dan menepuk punggungnya dengan lembut untuk menenangkannya. Dia menunggu sampai napas Fu Yang berangsur-angsur stabil sebelum dia berkata, kamu tidak bisa hanya memikirkan hal-hal buruk. Kamu juga harus memikirkan hal-hal baik. Fu Yang terkejut ketika mendengar ini, dan langsung berkata, apa untungnya menikahkan putri kita dengan anak ini? Klan Fu kami memiliki dasar yang kuat, apalagi yang bisa kita dapatkan dari anak ini. Memang benar, Luan tidak memiliki apapun yang kita inginkan. Tapi jika kita benar-benar menikahkan Fu Yu dengannya, masih ada nilai tersembunyi. Fu Meng memandang suaminya dan berkata dengan lembut, Pertama, Luan memang anggota klan Hachiko. Dia memiliki garis keturunan klan Kang. Selanjutnya, aku mendengar dari Xiaoyu bahwa garis keturunannya sangat murni. Dia pasti tidak kalah dengan siapapun di klan Kang. Jika Xiaoyu benar-benar menikah dengannya, setidaknya garis keturunan generasi penerus bisa dijamin murni, bukan? Tubuh Fu Yang gemetar saat mendengar ini. Ketika Fu Meng mengatakan bahwa garis keturunan itu murni, sebenarnya itu tidak hanya berarti murni, tetapi juga terhormat. Penting untuk dicatat bahwa pewarisan garis keturunan didasarkan pada bukti. Jika satu orang memiliki garis keturunan roda takdir berelemen sangat tinggi, dan orang lain tidak memiliki garis keturunan roda takdir berelemen, maka anak-anak yang tersisa akan memilih untuk mewarisi garis keturunan roda takdir. Namun, karena salah satu dari mereka tidak memiliki garis keturunan, bahkan jika mereka mewarisi garis keturunan roda takdir, kemurnian garis keturunan dan unsur keturunan roda takdir yang terhormat akan sangat berkurang. Namun, jika keduanya memiliki garis keturunan roda takdir, dan garis keturunan roda takdir unsur sama terhormatnya, maka salah satu dari mereka akan dipilih untuk mewarisi, dan itu tidak akan berkurang sama sekali. Ini karena anak-anak tersebut akan diwarisi oleh dua garis keturunan roda takdir yang sama terhormatnya. Dalam persaingan, hal tersebut hanya akan menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Ibu Luan bukanlah anggota klan Hachiko. Semua orang mengetahui hal ini dengan sangat baik. Garis darah es dalam Luan tidak kalah dengan garis keturunan orang lain, yang berarti garis keturunan ibunya sangat istimewa dan memiliki kekuatan yang sangat istimewa. Namun, garis keturunan roda nasib seperti apa yang bisa dibandingkan dengan atribut ekstrim klan Hachiko? Ini adalah sesuatu yang Fu yang tidak berani pikirkan. Satu-satunya unsur garis keturunan roda nasib yang terpikir olehnya adalah ki ilahi. Namun, Ibu Luan jelas bukan anggota semoku. Xiao Yu pasti tidak akan berbohong tentang hal seperti ini. Dia tidak memikirkan Ibu Luan. Jika garis keturunan Luan benar-benar murni, maka setelah menikahi Xiao Yu, generasi berikutnya pasti akan memiliki garis keturunan roda takdir yang terhormat. Tapi lalu kenapa? Fu yang mendengus dingin dan berkata, jika ada anggota klan Hachiko yang bisa melakukan ini setelah menikahinya, apa hebatnya itu? Tentu saja berbeda. Fu Meng dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Xiao Yu benar-benar menikah dengan anggota klan lain, apakah itu berarti Xiao Yu akan menikah dengan klan lain? Apakah dia akan menjadi anggota klan lain? Apakah dia masih bisa menjadi tuan muda klan Fu dan mewarisi posisi kepala klan? Begitu dia mengatakan ini, tubuh Fu yang bergetar hebat. Dia hanya melihat Fu yang menatap Fu Meng dengan kaget. Bukannya dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya, itulah sebabnya dia selalu mengkhawatirkannya. Alasan kenapa dia begitu terkejut dan bahkan tercengang adalah karena makna yang lebih dalam dari Fu Meng. Xiao Yu pada akhirnya harus menikah. Fu Meng tahu bahwa suaminya telah memahami maksudnya dan berkata dengan lembut, dia harus menikah dengan seseorang yang garis keturunannya tidak kalah dengan miliknya, dan harus menjadi kepala klan untuk memimpin klan Fu. Lu An memiliki garis keturunan yang kuat dan telah memutuskan hubungan dengan klan Kang, jadi dia adalah kandidat terbaik. Jika Xiao Yu menikah dengannya, dia tidak harus pergi ke klan Kang dan akan tetap menjadi anggota klan Fu. Dia masih bisa memimpin klan Fu. Hati Fu yang bergetar hebat. Dia memang tidak memikirkan hal ini. Terlebih lagi, poin ini memang sangat penting dan bahkan bisa menggerakkan dia. Jika dia menikahi Lu An, itu akan memungkinkan Fu Yu untuk terus menjadi anggota klan Fu. Ini sungguh merupakan keuntungan yang sangat besar. Jika Xiao Yu benar-benar menikah dengan klan lain, maka itu akan memberi klan lain kekuatan yang kuat secara gratis. Fu Meng melanjutkan, Kamilah yang akan memberikan gaun pengantin kepada klan lain, dan karena itu, klan Fu tidak lagi menjadi klan nomor satu. Selanjutnya, jika ada konflik antara dua klan kita, siapa yang akan dibantu Xiao Yu? Bukankah akan sangat sulit baginya untuk terjebak di tengah-tengah? Petik 2.2 Fu yang mengepalkan tangannya erat-erat dan ekspresinya sangat serius. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, Kamu tidak perlu mengatakannya lagi, aku mengerti maksudmu. Fu Meng tidak melanjutkan berbicara. Sebagai kepala klan, Fu yang pasti bisa memikirkan lebih banyak kelebihan dan kekurangan daripada dirinya. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengemukakan hal ini dan membiarkan Fu yang memahami hal ini. Fu yang mengerutkan kening. Saat ini, kelebihan dan kekurangan terpampang jelas di hadapannya. Keuntungannya adalah putrinya bisa terus tinggal di klan Fu dan mengabdi pada klan Fu. Sejak putrinya menjadi kepala klan muda, kekuatan dan kemampuan putrinya terlihat jelas bagi semua orang di klan. Dengan putrinya memimpin klan Fu, mereka pasti akan menjadi lebih kuat dari sekarang. Adapun kerugiannya, hanya ada satu kata, Dewa. Setiap kali dia memikirkan kata ini, Fu yang akan kesulitan bernapas. Kekuatan Dewa tidak terbayangkan. Jika Dewa ingin membunuh seseorang, apakah mereka masih hidup? Jika Dewa benar-benar melampiaskan amarahnya pada klan Fu, bukankah itu akan menjadi bencana bagi klan Fu? Fu yang merenung dalam diam untuk waktu yang lama, terus-menerus menganalisis pro dan kontra. Setelah sekian lama, Fu Meng yang selama ini menemaninya di samping akhirnya membuka mulutnya. Meskipun aku belum pernah bertemu Dewa, aku sudah mendengar banyak tentang dia darimu. Fu Meng berkata dengan lembut, ada sesuatu yang aku ragu apakah harus kukatakan. Fu yang terkejut. Dia memandang istrinya dan berkata, bicaralah. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa Dewa ingin membunuh Luan. Fu Meng berkata, tapi kenapa dia tidak melakukannya sendiri? Saat dia mengatakan ini, tubuh Fu yang bergetar hebat. Bahkan jika Luan tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Dewa melakukannya, Dewa tersebut masih memiliki banyak murid. Mengapa dia tidak menyuruh mereka melakukannya? Fu Meng melanjutkan, bahkan jika Luan tidak memiliki kualifikasi untuk membuat murid-muridnya melakukannya, selama Dewa memberi perintah, klan Hachiko akan segera bertindak untuk membunuh Luan. Tapi mengapa Dewa tidak melakukannya? Dia. Fuu yang menatap istrinya dengan kaget. Dia tidak bisa menjawab sepatah katapun. Dari urayanmu, Dewa itu jelas ingin membunuhnya. Dia lebih suka mengumpulkan kalian semua di gunung Dewa Surga, tetapi bahkan tidak memberikan satu perintah pun. Fu Meng berkata dengan serius, dia hanya menyerahkan masalah membunuh Luan pada takdir. Bukankah ini berarti, Dewa tidak bisa membunuhnya? Terima kasih.